hijauya lembah hijauya lereng pegunungan Jili tempat puluh tujuh. Dengan demikian, maka jika pada saatnya Mahisa Bungalan datang ke Sangling, maka ia akan M.M. Asuki Sangling sebagai Aku dan akan tinggal di istana Aku Sangling bersama keluarga kecil Nia. Namun Mahisa Bungalan tidak segera pergi ke Sangling. Ia M. Asih akan bermalam di kediri. Besok ia akan bersama S.M.A. ke Sangling bersama para senopati Sangling yang menghadiri wisuda itu. Namun mereka akan meninggalkan kediri bersama-sama dengan Aku Lemah Warah. Atas permintaan Aku Lemah Warah, maka Mahisa Bungalan yang kemudian disebut Aku Sangling akan bermalam di Lemah Warah meskipun hanya semalam. Tetapi dalam waktu semalam di kediri, ternyata telah timbul satu gagasan dari Pangeran Singanar pada. Agar rakyat Sangling dapat M.M. ikuti satu upacara tersendiri atas pengangkatan Aku mereka yang baru, maka Pangeran Singanar pada berniat untuk mengadakan upacara khusus di Sangling. Upacara apa bertanya Mahisa Agni, bukankah tidak ada upacara selain wisuda? Wisuda sudah dilakukan, berkata Pangeran Singanar pada, Aku Sangling yang baru telah sah menduduki jabatannya. Karena itu Aku Sangling akan dapat melakukan upacara apa saja M. Menurut keinginannya asal maknanya tidak bertentangan dengan wisuda yang telah dilakukan oleh Sri Baginda. Misalnya bertanya Witantra. Semacam persmi on dan sekedar M.M. undangkan isi wisuda Sri Baginda kepada rakyat Sangling. Dengan demikian rakyat Sangling akan sedikit mendapat obat kekecewaan mereka bahwa wisuda tidak dilakukan di Sangling sehingga mereka tidak dapat menyaksikan, jawab Pangeran Singanar pada. Kedua orang tua itu mengangguk-angguk. Namun, Mahisa Agni pun bertanya, lalu apa yang akan dilakukan dalam upacara khusus itu? Apa saja asal tidak sama dengan wisuda yang sebenarnya, jawab Pangeran itu pula. Apakah akan lahir satu kebiasaan baru dalam upacara pengangkatan dan wisuda Aku di Sangling? Apakah hal serupa juga akan dilakukan atas anak Mahisa Bungalan Kelak bertanya Witantra? Namun akhirnya para senapati Sangling pun mengetahui, dari mana Aku Sangling yang lama mendapatkan barang-barang berharga itu, yang ternyata dari usahanya yang tidak mapan. Hubungannya dengan kibuyut Bapang yang akrab dan perlindungannya terhadap kibuyut itu, telah M.M. berikan sebagian dari jawaban atas asal dari barang-barang berharga itu, atau uang yang dipergunakan untuk M.M. belinya. Dengan demikian, maka nilai kewibawaan Aku Sangling yang lama itu pun M. menjadi semakin menurun. Berdasarkan atas keniatan itu, maka Mahisa Bungalan pun seakan-akan telah M. mendapat satu peringatan, bahwa ia tidak boleh menyalahgunakan kedudukannya sebagai Aku. Ia harus berbuat bagi Pak Won Sangling sejauh dapat dilakukan. Bukan bagi dirinya sendiri. Berbekal petunjuk-petunjuk dari Mahisa Agni dan Witantra serta ayahnya Mahendra, maka Mahisa Bungalan M. M. merintah Pak Won Sangling dengan hati-hati. Ia masih mengharap kesediaan Mahisa Agni dan Witantra untuk berada di Pak Won Sangling, untuk waktu yang cukup lama, agar mereka dapat M. M. berikan tuntunan kepadanya dalam mengendalikan pemerintahan. Tetapi Mahisa Agni dan Witantra harus M. memberitahukan lebih dahulu kepada Sri Maharaja di Singasari, karena meskipun keduanya telah berumur lanjut, tetapi keduanya masih sangat diperlukan di Singasari karena nasihat dan petunjuk mereka. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Yeang berada di padepokannya pun merasa lebih tenang. Di satu sisi terletak Pak Won Lemah Warah Yeang pimpinannya telah menganggapnya sebagai K. M. Enakan. Sementara di sisi lain, Pak Won Sangling yang dipimpin oleh kakak kandungnya sendiri. Ketika Mahendra kemudian berada di padepokannya, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memerlukan juga pergi ke Sangling M. meskipun hanya beberapa hari, karena ia tidak dapat meninggalkan batu mereka terlalu lama. Demikianlah maka untuk beberapa saat lamanya, Mahisa Bungalan telah mendapat kesempatan untuk M. M. Bangun Pemerintahan Sangling Yeang namanya telah cacat karena tingkah laku aku Sangling Yeang lama. Dengan bijaksana Mahisa Bungalan mulai M. M. ngadakan perubahan-perubahan. Tetapi tidak dengan serta-merta. Ia mulai menghambat kebiasaan Yeang menurut pendapatnya kurang baik. Pemborosan dan tingkah laku Yeang kasar dan keras. Tidak jarang Mahisa Bungalan harus M. M. Asuki lingkungan Yeang sebelumnya jarang dijamah, baik oleh orang-orang Sangling sendiri bahkan oleh para prajurit sekalipun. Daerah Yeang dibayangi oleh kehidupan yang kasar dan keras sebagaimana kabuyutan bapang. Sebenarnya aku Sangling Yeang lama bukannya tidak M. M. miliki K. M. M. Puan untuk M. M. ngatasi setiap kekerasan, karena aku Sangling. Yang lama adalah seorang Yeang berkemampuan tinggi. Namun aku M. 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 tidak ingin menghapuskan tata kehidupan seperti itu Yeang berada di Sangling. Justru kehidupan yang suram itu dapat M. 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 berikan banyak kesenangan kepada aku. Sehingga sebenarnya lah aku Sangling seakan-akan M. M. miliki dua wajah kehidupan. Berbeda dengan aku yang lama, makamah Isa Bungalan berusaha untuk dengan perlahan-lahan menghapus sisi kehidupan yang kelam itu dari Sangling. Tetapi ia tidak dapat melakukannya dengan serta merta, karena dengan demikian ia akan dapat mengguncang tata kehidupan di Sangling. Namun sikap M. 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 itu bukannya tidak mendapat perlawanan. Orang-orang yang untuk waktu yang cukup lama mendapat kesempatan untuk berkuasa karena kekuatan kanuragan atas lingkungannya, tidak mau dengan sukarlah melepaskan kekuasaannya. Orang-orang yang demikian telah berusaha untuk melakukan perlawanan atas tindakan Ye Ang dilakukan oleh aku Sangling Ye Ang baru. Tetapi justru karena Mah Isa Bungalan bertindak hati-hati, maka orang-orang yang merasa dirinya M. M. miliki kekuatan itu menganggap bahwa Mah Isa Bungalan adalah orang yang lemah, meskipun ia ingin berbuat bertentangan dengan kebiasaan yang sudah berlangsung cukup lama di Sangling. Sebenarnya lah bahwa yang dilakukan oleh Mah Isa Bungalan barulah sekedar penjajagan. Dengan para senapati yang ternyata M. 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 punyai pikiran yang sejalan dengan pikirannya, Mah Isa Bungalan telah berusaha untuk mengupas perkembangan keadaan di Pakuon Sangling. Tetapi satu-dua orang juga senapati Ye Ang ternyata M. M. punyai pendapat yang lain. Sudah cukup lama ia melayani Aku Sangling yang lama. Sudah cukup lama pula ia selalu M. mendapat bagian dari langkah-langkah gelap Aku Sangling itu. Satu sisi kehidupan Ye Ang hitam dari sisi lain dari kehidupan seorang Aku Ye Ang besar. Dengan demikian maka para senapati itu M. M. menganggap bahwa kesempatan yang selama ini terbuka bagi mereka telah ditutup oleh Aku Sangling yang baru itu, sehingga M. mereka tidak akan mungkin lagi mendapat apapun juga dari orang-orang Ye Ang hidup dari kekelaman hatinya itu. Ternyata bahwa satu-dua senapati Ye Ang ternyata berpihak kepada orang-orang Ye Ang dianggap berdiri di luar paugeran Pakuon Sangling itu telah membuat banyak kesulitan. Banyak rencana Ye Ang dirahasiakan ternyata telah didengar oleh orang-orang yang berdiri di luar paugeran itu. Tetapi rencana Mah Isa Bungalan berjalan terus. Bahkan setiap peristiwa yang menimbulkan pertanyaan di dalam hatinya, telah dicatatnya pada erontal yang akan dapat selalu dibacanya kembali serta diurai untuk dinilai sebab dan akibatnya. Namun akhirnya benturan-benturan kecil tidak dapat dihindari lagi. Meskipun setiap rencana dilakukan dengan hati-hati, namun kadang-kadang justru prajurit Sangling yang mendapat kesulitan dengan jebakan-jebakan Ye Ang dibuat oleh orang-orang. Barang Ye Ang dengan sengaja ingin mengacaukan pemerintahan yang baru itu. Seorang senapati yang pada gelar sehari-hari dihormati oleh kawan-kawannya, ternyata justru menjadi salah seorang yang telah MMB uramkan pemerintahan Sangling, karena ia telah MMB buat hubungan dengan sekelompok orang yang menentang kekuasaan Sangling atas mereka. Bahkan tidak jarang senapati Ye Ang bernama kuda sempati itu berada di antara gerombolan Ye Ang dipimpin oleh keborancak. Dengan pengetahuannya atas rencana-rencana para prajurit dan senapati Sangling, ia berhasil beberapa kali menyelamatkan gerombolan keborancak itu. Mahisa Bungalan Ye Ang masih terhitung baru di Sangling M memang menjadi heran bahwa usahanya tidak berjalan dengan wajar. Namun ia pun kemudian menduga bahwa M memang ada orang-orang yang berniat buruk terhadap usahanya itu dan dengan sengaja menggagalkannya. Untuk beberapa lama Mahisa Bungalan masih belum dapat emmecahkan persoalannya. Gerombolan-gerombolan yang sudah jelas sarangnya, tiba-tiba luput dari kepungan. Bahkan tiba-tiba saja di tempat yang tidak terduga. Gerombolan itu telah emeni erang pasukan Sangling sehingga menimbulkan korban yang parah. Namun dengan serta merta orang-orang dari gerombolan itu telah lenyap bagaikan di telan bumi. Beberapa kali Mahisa Bungalan berbicara dengan para senapati. Beberapa orang senapati pun telah mencoba emmeberikan saran pemecahan. Namun hasilnya ternyata tidak emmeberikan harapan yang cerah. Beberapa orang senapati yang sempat berbincang di antara mereka pun emme rasa sangat heran akan kesulitan yang mereka hadapi. Namun ternyata beberapa orang senapati berpendapat bahwa saatnya belum tiba untuk melakukan tindakan seperti itu. Bahkan seorang di antara mereka berkata, Aku terlalu tergesa-gesa emme ngambil keputusan. Orang-orang itu telah hidup dengan caranya untuk waktu yang sangat lama. Sejak ayahanda aku sangling yang lama. Aku sangling yang lama yang telah emme merintahkan beberapa puluh tahun pun tidak berani emme ngambil tindakan tegas. Apalagi aku mahisa bungalan yang masih baru. Memang agak berbeda Kakang, sahut seorang senapati muda. Kita semua tahu bahwa aku sangling yang lama justru emme beri kesempatan kepada orang-orang yang melanggar paugeran itu. Mereka seakan-akan justru mendapat perlindungan, seperti misalnya kibuyut Bapang Ye Ang dapat ditangkap di padepokan Suriantal, yang ternyata adalah seorang buron dari lemah warah. Aku mengerti, jawab senapati Ye Ang pertama, tetapi apakah artinya langkah-langkah tegas jika tidak emme bewa hasil sama sekali, bahkan hanya menyerahkan korban? Kita harus merasa malu, berkata senapati emuda itu, kenapa kita dapat menelesaikan persoalan yang kecil ini? Apalagi jika kita menghadapi musuh yang besar. Senapati yang lebih tua itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menjawab. Namun pada bibirnya nampak bahwa senapati itu tidak sependapat, bahkan meremahkan pikiran senapati muda itu. Dalam pada itu, Mah Isa Bungalan Em memang mengurangi langkah-langkah yang tidak menguntungkan itu. Ia telah emme merintahkan para senapati untuk menunda setiap rencana untuk mengepung dan menangkap para pemimpin gerombolan yang ada di sangling. Termasuk gerombolan keborancak. Tetapi aku sangling itu tidak tinggal diam. Sebagai seorang senapati yang emme manjat kedudukannya dari anak tangga yang paling bawah, maka aku sangling telah mengambil kebijaksanaan sendiri. Di malam hari, ketika para prajurit dan pengawal istananya yang bertugas emme usatkan perhatiannya pada kemungkinan seseorang dari luar emme asuki dinding istana, maka justru orang dari dalam lah yang telah emme meloncat ke luar dinding istana itu. Hanya seorang diri. Dalam kegelapan aku sangling menilinap di antara pedukuhan-pedukuhan untuk mengamati keadaan lingkungannya. Ternyata bahwa belum banyak perubahan yang terjadi. Gardu-gardu perondaan masih kosong di malam hari. Meskipun aku menduga bahwa hal itu disebabkan karena gerombolan-gerombolan liar yang ada di sangling telah menggertak mereka yang meronda, sehingga anak-anak muda merasa ketakutan untuk berada di gardu-gardu. Yang dilakukan oleh aku sangling itu tidak hanya satu dua kali. Tetapi berkali-kali, sehingga semakin lama, aku sangling semakin emme mahami persoalan yang dihadapinya. Ketika dengan diam-diam aku sangling berhasil menyelinap di sebuah padukuhan yeang dihuni oleh gerombolan keboran cak, maka ia sempat emme nyaksikan, betapa gerombolan itu emme miliki kekuasaan yeang besar bagi lingkungannya. Tentu ada orang dalam yeang emme punyai hubungan dengan mereka. Agaknya aku sangling yeang lama tidak berdiri sendiri. Ada satu dua orang senapati yang berdiri di sisi ni al, berkata mah isa bungalan di dalam hatinya. Karena itu, ia tidak saja harus emme pergunakan kekuatan prajurit sangling. Tetapi ia harus emme pergunakan akal untuk menjebak orang-orang dalam yang telah emme permainkan kuasa pemerintahannya. Karena itulah, maka pada satu saat, aku sangling telah emme merintahkan beberapa orang senapatinya berkumpul. Dengan lantang aku emme merintahkan mereka bersiaga. Setelah agak lama kita beristirahat, maka sudah waktunya kita melakukan penertiban itu kembali, berkata mah isa bungalan kepada para senapatinya. Para senapati emme memang merasa heran, bahwa tiba-tiba saja aku telah emme berikan perintah. Apalagi ketika aku berkata selanjutnya, dalam waktu dua hari ini kita siapkan pasukan. Di hari ketiga kita akan menirgap sebuah gerombolan yeang selama ini kita kenal dipimpin oleh keborancak. Tidak seorang pun yang emme berikan tanggapan. Senapati yeang bernama kuda sempati itu pun terkejut pula. Langkah yeang akan diambil oleh aku itu demikian tiba-tiba. Namun ia pun kemudian berkata di dalam hatinya, masih ada kesempatan. Tetapi, aku itu pun kemudian berkata, untuk emme impin pasukan yeang akan emme nirgap gerombolan keborancak masih akan aku tentukan kemudian. Karena itu, maka kalian semua harus tetap berada di rumah hari ini. Baru sore nanti aku akan emme merintahkan seorang di antara kalian emme impin pasukan itu. Para senapati itu emme menarik nafas dalam-dalam. Perintah. Aku itu emme memang terdengar agak aneh di telinga para senapati. Namun yeang emme menjadi semakin gelisah adalah kuda sempati. Meskipun demikian, ia masih berusaha untuk menyembunikan kegelisahannya. Kepada diri sendiri ia berkata, malam nanti aku akan sempat menemuinya. Aku wang usangling tidak terlalu lama berbincang dengan senapatinya. Setelah ia emme berikan perintah itu dan sedikit pesan kepada para senapati untuk mengatasi kesulitan yang sedang mereka hadapi, maka pertemu aneh itu pun dibubarkannya. Namun sekali lagi ia berkata, jangan ada yang emme meninggalkan rumah hari ini. Sore nanti menjelang senja, kita akan berbicara lagi. Sambil meninggalkan pertemuan itu, beberapa orang senapati telah berbincang. Beberapa orang ternyata melihat, bahwa aku usangling yang baru itu sudah mulai dengan langkah-langkah yeang lebih keras. Agaknya aku yeang baru, yang pernah menjadi senapati besar di Singasari itu mulai kehilangan kesabaran, berkata seorang di antara para senapati. Lalu apa yang dapat kita lakukan bertanya kuda sempati, kemampuan kita emme memang sangat terbatas. Mungkin tidak demikian yeang ada di Singasari. Singasari akan dapat mengerahkan prajurit yeang jauh lebih banyak. Tetapi tidak di sangling ini. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Tetapi para senapati itu menyadari, bahwa rencana-rencana emreka selalu diketahui oleh gerombolan-gerombolan yeang akan emreka sergap. Sebagaimana diperintahkan oleh aku usangling, maka tidak seorang pun di antara para senapati yeang meninggalkan rumahnya. Mereka masih harus KM Bali menjelang senja. Sebagaimana yang lain, maka kuda sempati pun tidak meninggalkan rumahnya. Ia akan emeng hubungi keborancak di malam harinya. Tetapi ketika pada sore harinya, para senapati itu berkumpul, aku usangling masih belum menjatuhkan perintah dengan tegas. Ia emeng memang menunjuk dua orang senapati. Tetapi baru, dalam tataran emeng persiapkan diri. Aku akan emeng buat ketentuan lebih jauh, berkata aku, ada beberapa keterangan yeang tidak sejalan. Aku pun ternyata masih harus emeng pelajari kekuatan yeang sebenarnya yang dimiliki oleh sangling. Terutama KM Empuan para prajurit. Memang ada semacam kekecewaan di hati para senapati. Seakan-akan aku usangling sudah menjadi kebingungan menghadapi orang-orang yeang tidak mau tunduk kepada pau geran. Namun hal seperti itulah yang emeng dikehendaki oleh aku usangling. Karena dengan demikian, maka ia akan mendapat kesempatan untuk melihat lebih jauh tentang watak para senapatinya. Demikianlah, ketika malam turun, maka aku pun telah masuk ke dalam biliknya, lebih cepat dari hari-hari sebelumnya. Para pelayan dalam em emang em menduga, bahwa aku dalam kebingungan. Sebagai orang baru ia sudah dihadapkan pada kesulitan yeang tidak teratasi. Namun di luar penglihatan semua orang di istananya, maka aku telah emeni linap keluar. Ia meloncati dinding dan hilang dalam kegelapan. Dengan tergesa-gesa, aku telah pergi ke padukuhan tempat keboran cak bersarang. Dengan sungguh-sungguh aku menunggu tempat itu untuk melihat, apakah yang akan terjadi. Sebenarnya lah, dalam kegelapan, aku melihat sesosok tubuh yang mengendap-endap em menuju ke sebuah rumah yang menjadi arna pertemuan keboran cak dengan para pemimpin yeang lain dari gerombolannya. Ternyata di regol halaman, orang itu telah dihentikan. Namun KM Udian tanpa banyak persoalan, orang itu em memasuki regol halaman yang gelap. Kemudian adalah giliran aku untuk em em asuki halaman itu. Tetapi aku tidak dapat masuk lewat regol. Karena itu, maka ia pun harus mengendap-endap pula. Dengan kemampuannya yeang tinggi, MAK akhirnya aku sangling itu berhasil masuk ke bagian belakang kebon rumah itu. Dengan hati-hati aku berusaha untuk dapat mendekati dinding, sehingga akhirnya aku pun berhasil mendengarkan pembicaraan orang-orang yang berada di dalam rumah itu. Sebenarnya lah aku em emang terkejut. Ia yang mendengar seseorang mengatakan rencananya. Hal itu em emang disengaja dan sudah diperhitungkan. Tetapi bahwa yang datang ke sarang itu adalah senapati kuda sempati itulah yang telah mengejutkannya. Aku tidak em enyangka, berkata aku di dalam hatinya. Bahkan aku pun telah mendengar pula rencana mereka untuk menjebak pasukan sangling di lareng bukit. Siapakah yang harus em em impin pasukan bertanya ke Borancak? Belum ada ketegasan. Aku agaknya sudah kebingungan, jawab kuda sempati. Dengan sangat berhati-hati ma isa bungalan semakin melekatkan telinganya. Namun demikian, ia cukup puas pada seandainya ada penjaga yang mengelilingi rumah yang dipergunakan untuk pertemuan itu. Dari T4-nya aku itu mendengar kuda sempati berkata, Mudah-mudahan besok aku berganti perhitungan dan em em merintahkan aku memimpin pasukan itu. Mungkin sekali. Dua orang senapati yang sudah disebut namanya nampaknya tidak em yakinkannya, berkata kuda sempati. Tetapi kenapa justru kau sendiri bertanya ke Borancak pula? Aku dapat em em bawa pasukan itu em melalui mana saja. Menjerumuskan mereka dalam jebakanmu. Tetapi kau harus berhati-hati, agar aku tidak ikut mati. Mungkin beberapa orang prajuritku em emang harus tetap hidup dan melarikan diri dari neraka yang kau ciptakan itu, berkata kuda sempati. Bagus. Kau atau bukan kau, kami siap untuk menyergap. Kami akan em em ni eh diakan bebatuhan di atas bukit itu. Demikian pasukan itu lewat, maka kami akan em menutup jalan. Sementara bebatuan kami lemparkan dari atas bukit menimpa pasukan yang kebingungan itu. Sebagian di antara mereka akan mati tertimpa batu, sebagian lagi tertusuk uyung pedang dan teombak, sementara yang kebingungan akan mati terjerumus ke dalam jurang di sisi lain dari jalan itu, berkata ke Borancak sambil tertawa. Kuda sempati pun tertawa pula. Demikian juga beberapa pengikut ke Borancak yang hadir di rumah itu. Sementara itu, tiba-tiba saja Aku Sang Ling telah mendengar langkah mendekat. Dengan sigapnya ia pun bergeser dan berjongkok di balik sebuah gerumbu perdu di kegelapan. Ketika Aku mengamati sudut rumah itu, maka ia melihat dua orang yang bergerak sambil em em bawa tembak. Tetapi agaknya kedua orang itu lebih asik berbicara di antara mereka. Agaknya ada persoalan yang melibatkan keduanya dalam pembicaraan yang bersungguh-sungguh. Dengan demikian maka kedua orang itu sama sekali tidak berpaling dan em em perhatikan keadaan di sekitarnya. Mereka berjalan saja sambil berbicara tidak putus-putusnya. Namun dalam pada itu, Aku Sang Ling em rasa sudah cukup lama berada di tempat itu. Apalagi ketika ia kemudian mendekat sekali lagi, pembicaraan orang-orang yang ada di rumah itu sudah berbah. Mereka tidak lagi berbicara tentang rencana sergapan itu lagi. Tetapi mereka sudah em em bicarakan tentang burung yang mereka pelihara. Karena itu, maka Aku pun segera meninggalkan tempat itu. Dengan agak tergesa-gesa Aku pun kembali ke istananya dan menelingap em em asuki biliknya setelah meloncati dinding halaman. Tidak seorang pun yang melihatnya, sehingga karena itu, maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang sudah dilakukannya. Di hari berikutnya, ternyata Aku telah em em manggil kembali para senapatinya. Ia telah em memantapkan rencananya untuk em em nirgap gerombolan yang termasuk berpengaruh. Gerombolan keborancak. Rencana itu harus dilaksanakan. Tetapi Aku berharap bahwa tidak seorang pun di luar lingkungan ini yang mengetahuinya. Para prajurit pun tidak, berkata Aku. Ketika Aku sempat em em mandang wajah kuda sempati sekilas, maka ia melihat secercah senium di bibirnya. Namun Aku berusaha untuk tidak nampak. Em em perhatikannya. Sehingga dengan demikian maka Aku pun segera melemparkan pandangan em atanya kepada orang lain. Namun dalam pada itu, Aku pun telah berkata lebih lanjut, disamping em memantapkan rencana ini, maka Aku pun telah menentukan senapati yang akan em em impin pasukan. Yang akan berangkat itu. Bukan nama-nama yang pernah Aku sebut sebelumnya. Tetapi menilih kedewasaan sikap dan waktu pengabdian, maka pasukan itu akan Aku percayakan kepada senapati kuda sempati. Semua orang berpaling ke arah kuda sempati. Tidak seorang pun di antara mereka tersinggung karena keputusan itu. Dua orang yang pernah disebut namanya pun sama sekali tidak kecewa pula, karena mereka merasa bahwa senapati yang bernama kuda sempati adalah senapati yang em em miliki kelebihan dari mereka. Selain umurnya yang em emang lebih tua, juga kedudukan dan lebih-lebih lagi kemampuannya. Kuda sempati sendiri em emang terkejut mendengar keputusan itu. Tetapi ia pun em menjadi gembira, ia em emang mengharapkannya. Tetapi kaya putusan itu begitu tiba-tiba saja seperti Aku melihat keinginan itu. Tetapi kuda sempati dengan cepat menguasai perasaannya. Dengan nada dalam ia berkata, jika perintah itu yang hamba terima, maka hamba akan melaksanakan sebaik-baiknya. Terima kasih, berkata Aku Sang Ling. Mudah-mudahan kali ini kita berhasil, sehingga Aku tidak benar-benar menjadi putus asa. Hamba akan menjunjung titah ini sebatas kemampuan hamba, berkata senapati kuda sempati itu. Aku percaya kepadamu, berkata Aku. Demikianlah, maka keputusan itu pun telah berlaku. Sepasukan prajurit em emang telah dipersiapkan. Sementara itu, belum seorang pun di antara para prajurit itu yang tahu, apa yang harus mereka lakukan. Sebagaimana perintah Aku, maka kuda sempati pun sama sekali tidak meniabut tugas apa yang akan dipikul oleh pasukannya itu. Dengan demikian maka seakan-akan Aku Sang Ling emang 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 mengharap bahwa rencana itu tidak akan merembes sampai ke telinga keborancak. Aku yang baru itu emang emang seorang yang berilmu tinggi. Tetapi Aku emang emang agak bodoh, berkata kuda sempati di dalam hatinya. Ia mengira bahwa rencananya itu akan dapat berjalan sebagaimana diharapkan, Aku yang bodoh itu tidak belajar dari pengalaman. Berapa kali seragapan yang dilakukan oleh prajurit Sang Ling tidak pernah berhasil. Apalagi atas gerombolan yang cukup besar dari keborancak. Namun di hadapan Aku, senapati yang termasuk seorang yang dianggap em emang punya kelebihan itu telah menunjukkan sikapnya yang patuh. Demikianlah pada saat yang ditentukan menjelang fajar, maka senapati yang bernama kuda sempati itu pun telah meninggalkan Sang Ling. Ia harus menirgap sebuah padukuhan yang dipergunakan oleh keborancak sebagai landasan kekuatannya. Hampir semua orang di padukuhan itu adalah pengikutnya. Namun em mereka dapat menjadikan diri mereka dua wujud. Sebagai petani yang lugu dan bekerja di sawah dengan cangkul, mereka sama sekali tidak mencerminkan kegarangan seorang perampok di malam hari. Namun setiap penirgapan tentu berharap untuk dapat menangkap keborancak itu sendiri. Para prajurit yang dibawanya masih belum tahu kemana mereka akan pergi. Beberapa perwira yang lebih rendah dari kuda SM Pati telah berada dalam pasukan itu pula. Mereka em memang rasa heran bahwa kuda sempati benar-benar telah emegang rahasia sampai saat terakhir. Baru ketika mereka em memang asuki jalan menuju langsung ke padukuhan yang dipergunakan sebagai landasan kekuatan keborancak, kuda sempati em memang beritahukan kepada para perwira dan prajurit bahwa mereka harus mengepung padukuhan itu. Tidak boleh seorang pun lolos dari kepungan. Semua orang harus mendapat pengamatan dengan saksama. Karena menurut pendengaranku, keborancak dapat berubah menjadi seribu wujud. Karena itu, em meskipun wujudnya seorang pengembara yang cacat sekalipun, tidak boleh meninggalkan padukuhan itu, perintah kuda sempati. Para prajurit dan para perwira pun telah bersiaga sepenuhnya. Menurut perhitungan mereka, demikian rapatnya kuda sempati em emegang rahasia, sehingga rahasia itu tidak mungkin bocor. Dengan demikian maka mereka akan benar-benar bertempur dengan para pengikut keborancak. Namun dalam pada itu, sekelompok orang yang berada di atas bukit di sebelah jalan i yang dilewati oleh prajurit sangling itu tertawa berkelanjangan. Mereka melihat pasukan yang kuat menuju ke padukuhan mereka. Namun sebenarnya lah keborancak telah em em persiapkan para pengikutnya di bukit itu sebagaimana telah dibicarakan dengan kuda sempati. Sementara itu, di dalam pasukan sangling, tidak seorang pun yang menduga bahwa kuda sempati telah berkhianat. Sebelum pasukan itu benar-benar menyergap, maka kuda sempati sendirilah yang telah em em bocorkan rahasia yang seakan-akan dipegangnya dengan erat itu. Ketika pasukan sangling dengan garang mengepung padukuhan yang dipakai sebagaimana landasan gerombolan keborancak, Saat matahari terbit, maka keborancak sendiri telah em em persiapkan berbatuan, padas dan bahwa potongan-potongan kayu yang akan dipergunakan untuk menyergap pasukan kuda sempati jika pasukan itu kembali ke sangling. Dalam pada itu, pasukan sangling em memang telah mengepung padukuhan keborancak itu dengan rapat. Tidak seorang pun yang akan dapat lolos dari kepungan itu. Bahkan seekor kelinci pun tidak. Sementara pasukannya mengepung, maka kuda sempati sendiri bersama beberapa orang perwira dan prajurit telah em memasuki padukuhan itu. Dengan garangnya ia telah menghardi setiap orang yang dijumpainya. Tetapi kuda sempati dan orang-orangnya sama sekali tidak menemui seorang bersenjata pun di padukuhan itu. Bahkan rasa-rasanya padukuhan itu justru sepi. Jarang sekali mereka em menemui seorang laki-laki yang masih muda dan kuat. Namun kuda sempati tidak pernah bertanya ke em mana laki-laki di padukuhan itu. Bahkan kepada para perwira ia bergumam, agaknya laki-laki di padukuhan ini baru berada di sawah. Para perwira yang em ini retainya tidak bertanya lagi, meskipun di dalam hati em mereka kurang sependapat, bahwa dalam waktu yang masih sepagi itu, orang-orang telah pergi ke sawah. Mungkin ada di antara em mereka yang pergi ke sawah justru di malam hari. Tetapi tentu hanya satu-dua orang yang sedang em menelusuri air untuk em em basai tanamannya yang haus. Ketika kuda sempati mendekati rumah keborancak itu sendiri, maka ia pun telah bersiaga sepenuhnya. Dengan sangat hati-hati bersama pengiringnya ia telah em em ecahkan pintu regol dan em em asuki halaman. Namun rumah itu em emang sepi. Benar-benar sepi. Seorang perempuan tua yang ada di rumah itu hanya dapat em menjawab, bahwa keborancak dan keluarganya sedang pergi ke rumah adiknya yang sedang em em punyai keperluan mengawinkan anaknya. Kemenakan keborancak itu sudah seperti anaknya. Sendiri, berkata perempuan tua itu, sehingga dengan dem ikian keborancak telah em em merlukan untuk datang di hari perkawinannya. Apalagi anak itu adalah anak perempuan. Setan, iblis jelek, kuda sempati mengumpat. Tetapi tiba-tiba ia berteriak, geledah seisi rumahnya. Mungkin ia hanya bersembunyi di bawah amben. Ia orang ye yang sangat licik, tetapi hati-hatilah. Beberapa orang prajurit segera melaksanakan perintah itu. Mereka pun segera em em buka pintu rumah itu dengan paksa. Kemudian dengan senjata siap di tangan em mereka em memasuki setiap ruangan yang ada di rumah itu. Mereka melihat ke dalam setiap kolong amben dan bahkan sampai ke dapur. Namun mereka tidak menemukan keborancak. Kuda sempati berteriak-teriak em em berikan abah dengan sikap marah. Namun ia tersenyum di dalam hati, bahwa keborancak telah berhasil melakukan rencananya. Setidak-tidaknya ia telah berhasil em em melamatkan diri. Akan lebih baik jika rencananya dalam keseluruhannya dapat berhasil dengan baik. Maka keborancak tentu akan semakin percaya kepadanya. Dengan demikian maka pemberiannya pun akan mengalir semakin deras. Ketika para prajurit sudah yakin bahwa di rumah itu tidak terdapat keborancak, maka pencaharian itu diteruskan di rumah-rumah yang lain. Bahkan kuda sempati pun akhirnya em me merintahkan prajuritnya berpencar. Namun ternyata di padukuhan itu sama sekali tidak diketemukan keborancak. Ketika semua prajurit yakin bahwa mereka tidak akan dapat em menemukannya di padukuhan itu, maka kuda SM Patip pun telah mengumpulkan prajuritnya. Dengan kemarahan yang nampaknya meluap dan em em bakar jantungnya, kuda sempati em em bawa pasukannya kembali ke sangling. Ketika pasukannya mendekati bukit, maka jantung kuda sempati pun menjadi berdebar-debar. Ia harus dapat berbuat sebaik-baiknya, sehingga tidak seorang pun akan mencurigainya. Ia harus berhasil menjerumuskan pasukannya ke dalam maut. Tetapi ia sendiri harus bebas dari kematian meskipun ada kesan bahwa ia pun telah em mengalami perjuangan yang berat dan bahkan hampir merenggut nyawanya. Perlahan-lahan kuda sempati telah bergeser dari orang yang berada di paling depan, sehingga akhirnya ia berada di paling belakang. Memang tidak seorang pun yang menjadi curiga, karena kuda sempati yang berjalan di sisi pasukannya ini dapat saja bergerak ke bagian depan em maupun ke bagian belakang. Untuk sama sekali menghilangkan perhatian para prajurit, MAK setiap kali ia berbicara dengan prajurit atau pemimpin kelompok dari I yang paling depan sampai K.I yang paling belakang. Sejenak kemudian, maka ujung pasukan sangling itu pun telah mulai dibayangi oleh lereng bukit yang disebut-sebut oleh keborancak. Beberapa isyarat seperti yang dijanjikan telah dilihatnya. Tanpa menarik perhatian, maka beberapa buah batu yang besar diatur berjajar dengan jarak yang cukup jarang. Namun jika batu-batu itu meluncur, agaknya batu-batu yang lain pun akan segera me nyusul. Di atas bukit itu akan muncul orang-orang yang bukan saja melontarkan batu, tetapi juga lembing dan senjata-senjata yang lain. Mereka akan bersorak-sorak untuk MN buat pasukan sangling semakin bingung, sementara sekelompok orang-orang I yang mencegah perjalanan kembali pasukan sangling itu akan M menutup jalan terus sedang yang lain akan M menutup jalan kembali. Dengan demikian maka prajurit sangling akan menjadi semakin bingung. Kuda sempati menarik nafas dalam-dalam. Di sisi yang lain dari lereng bukit itu adalah jurang yang terjal. Prajurit yang mencoba untuk mengungsikan nyawanya turun ke jurang, maka ia pun tentu akan terjerumus dan tidak akan keluar lagi selama-lamanya. Ketika pasukannya menjadi semakin dalam M.M. Asuki Beyangan Bukit, maka debar di jantung kuda sempati itu pun menjadi semakin cepat. Ia harus mampu meloncat dengan sigap, seandainya sebuah di antara bebatuan itu akan menimpa kepalanya. Tetapi kuda sempati menjadi semakin berdebar-debar. Orang I yang berada di ujung pasukannya, hampir keluar dari beangan lereng bukit itu. Tetapi tiba-tiba saja kuda sempati terkejut. Yang kemudian meloncat dari balik batu-batu pada sebukannya orang-orang I yang menjadi pengikut keborancak. Namun yang kemudian berdiri di hadapan M.M.R.K. adalah Akuudi Sangling. Gila, geram kuda sempati, bagaimana hal ini dapat terjadi? Namun orang seperti kuda sempati itu sama sekali tidak menghiraukan harga diri. Ketika ia merasa jalan ke depan telah tertutup, maka ia pun berusaha untuk berlari kembali. Namun yang hadir kemudian M.M.M. sebuah pasukan. Tetapi bukan para pengikut keborancak. Yang kemudian menghadang di tengah jalan adalah pasukan Sangling sendiri. Para prajurit Sangling yang datang bersama kuda sempati menjadi bingung. Namun kemudian terdengar suara lantang dari seorang senapati yang ditugaskan oleh Aku Sangling yang kemudian berdiri di sebelah Aku itu, Saudara-saudaraku, para prajurit Sangling. Kalian telah terjerumus ke dalam pasukan yang tidak terpuji. Tetapi itu bukan salah kalian. Segala galanya adalah tanggung jawab senapati kuda sempati. Apa yang telah terjadi? Seorang senapati muda berteriak bertanya. Senapati yang berdiri di sisi Mahisa Bungalan itulah. Yang kemudian menjawab setiap pertanyaan. Bahkan kemudian orang itu pun telah menjelaskan apa yang sesungguhnya telah terjadi. Para pengikut keborancak telah kami sergap. Kami telah menawan sebagian besar dari mereka. Sekarang ternyata kuda sempati yang harus bertanggung jawab. Kebingungan telah terjadi di antara para prajurit Sangling yang semula dipimpin oleh kuda sempati itu. Namun mereka tidak segera dapat mengambil sikap. Sementara itu Aku Sangling itu pun berkata, Dengar perintahku. Aku adalah Aku Sangling. Tinggalkan kuda sempati. Pasukannya akan berada di bawah pimpinanku sendiri. Kuda S.M. pati menjadi tegang. Namun tiba-tiba saja ia berteriak kepada pasukannya, Bersiaplah. Kita adalah pasukan yang terpilih. Kita akan tetap merupakan pasukan yang utuh dan mampu M. menentukan sikap sendiri. Jika kita dijebak sekarang, maka ini tentu satu pengkhianatan. Para prajurit M. emang bertambah bingung. Sementara kuda sempati berkata lebih lanjut, Ingat para prajurit terpilih dari Sangling. Bukankah kita baru saja mengemban tugas untuk menumpas gerombolan keborancak? Sebagai prajurit bersenjata kita tidak akan dapat menyerah kepada siapapun. Tetapi aku adalah Aku Sangling. Berkata Aku, perintahku mengatasi semua orang di Sangling. Karena itu aku perintahkan, Tinggalkan kuda sempati atau kalian akan dihitung terlibat dalam pengkhianatannya? Perintahku akan aku ulang sekali lagi. Siapa yang melanggar perintahku, tidak akan ada ampun lagi. Tiba-tiba saja kuda sempati itu meloncat sambil menarik pedangnya yang di samping pasukan. Dengan suara lantang ia berkata, Siapa yang meninggalkan barisan, akan. Aku habisi nyawanya, Wajah kuda sempati menjadi emerah oleh kemarahan yang emembara di dadanya, Kita berangkat bersama, melakukan kewajiban bersama dan kita emang harus bersama untuk seterusnya. Tetapi suara aku bagaikan bergema, Persoalannya telah em menjadi lain. Jika para prajurit tidak meninggalkan kuda sempati adalah karena kuda sempati telah eme ngancam. Karena itu, aku ingin eme pertemukan kuda sempati dan seorang sahabatnya. Senapati yang berdiri di sebelah aku itu pun telah eme bunyikan isyarat dengan tepuk tangan. Sejenak KM Udian, tiga orang prajurit telah muncul dari balik gerumbul sambil eme bawa seorang yang terikat tangannya. Keborancak. Darah kuda sempati bagaikan berhenti mengalir. Dengan nada berat ia bergumam, keborancak. Kuda sempati termangu emangu sejenak. Namun kemudian ia berkata, Apa yang telah kau katakan keborancak, sehingga aku telah eme nganggap aku berhianat? Apakah kau telah eme fitnah aku dan eme laporkan apa saja yang dapat eme menjerat aku bersamamu? Aku tidak mengatakan apa-apa, jawab keborancak. Nah, jika demikian, kenapa aku eme menuduh aku berhianat? Apakah ada orang lain yang eme fitnah aku? Dengan kera yeang licik ini teriak kuda sempati. Sudahlah kuda sempati, jawab aku lantang, tidak ada yeang melaporkanmu. Tetapi aku sendiri eme mendengarkan pembicaraanmu di rumah keborancak. Ketika aku eme memberikan perintah kepada kalian untuk mulai lagi penertiban, maka di malam harinya aku sengaja berada di rumah keborancak. Akhirnya aku sempat eme mendengarkan persetujuan kalian. Karena itu, kau tidak dapat eme memberikan alasan apapun juga, karena kesalahan yang kau lakukan adalah di hadapanku sendiri. Langsung, kuda sempati eme menjadi makin tegang. Tiba-tiba saja nalarnya menjadi buntu. Ia tidak melihat jalan keluar selain dua kemungkinan. Mati atau meninggalkan tempat itu dengan terhormat. Karena itu, maka kuda sempati itu justru berteriak, Aku, baiklah. Aku akui perbuatanku itu. Tetapi justru karena itu, maka aku akan eme-em pertanggung jawabkannya. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Bungalan tidak pantas eme menjadi aku disangling. Karena itu, aku tantang kau berperang tanding sekarang, jika kau eme memang eme memiliki KMM puan yang tinggi. Kau belokan persoalannya untuk eme bayangi kesalahan yang sudah kau lakukan, berkata aku, sebenarnya pengumuman sudah jelas. Pengkhianatan. Hukuman bagi pengkhianat adalah mati. Aku akan berperang tanding sampai mati atau eme bunuhmu, berkata kuda sempati. Kau tahu, bahwa aku telah eme memasuki pendadaran. Kenapa kau tidak ikut dalam pendadaran itu, sehingga kau eme-em punyai kemungkinan untuk menjadi seorang aku bertanya aku sangling. Cukup, bentak kuda sempati, tetapi bahwa aku tidak eme memasuki pendadaran itu bukan karena kami takut menghadapimu. Tetapi aku rasa bahwa kematianmu eme memang belum saatnya. Namun aku tidak peduli. Yang penting sekarang kita akan berperang tanding. Rasa-rasanya aku seperti orang yang sedang eme menagih hutang. Kematian aku sangling ye ang lama telah eme membuat hidupku semakin menderita, karena limpahan kemurahan aku tidak lagi dapat aku tunggu. Besok sajalah kau bercerita tentang pribadimu, berkata Pangeran Mahisa Bungalan, pertimbangkan baik-baik. Tetapi apakah benar kau menantang aku berperang tanding? Kuda sempati menjadi semakin merah di sorot matanya. Namun ia pun menjawab dengan keras, aku eme menghendaki perang tanding itu sekarang. Di sini, semua orang harus menjauh dan hanya para saksi sajalah ye ang akan dapat mendekat. Mahisa Bungalan mendengar tantangan itu. Untuk sesaat ia berpikir, apakah ia harus menerima tantangan itu atau tidak. Pantas atau tidak pantas. Namun ternyata darah mudanya masih saja menggelegak sampai ke kepala. Karena itu, maka dengan menggeretakan giginya Mahisa Bungalan eme langkah maju sambil berkata, menepi. Beri kesempatan orang itu untuk berperang tanding. Aku, desis senapati yang mendampinginya, dalam persoalan seperti ini aku dapat eme merintahkan orang lain untuk melayaninya. Jika aku berkenan, perintahkan kepada hamba untuk eme memasuki arna eme wakili aku, senapati itu berhenti sejenak, lalu, atau bahkan aku dapat mengambil kebijaksanaan lain tanpa menyentuh harga diri aku. Karena senapati kuda sempati sudah jelas berkhianat, maka aku dapat eme merintahkan pasukan sangling untuk menangkapnya dan eme menghukum mati dengan mengabaikan tantangannya untuk berperang tanding. Terima kasih, desis aku sangling, aku akan segera menerima tantangannya. Juga orang lain yang melakukan kesalahan serupa. Wajah kuda sempati menjadi merah padam. Namun dalam pada itu, ternyata ada juga senapati yang lain yang menjadi berdebar-debar. Mereka tidak mengira bahwa aku sangling yeang baru, dengan caranya sendiri justru telah berhasil menjebak senapati kuda sempati, senapati yang dianggap mm miliki wibawa dan kelebihan di antara para senapati sebaikannya. Sementara itu aku sangling telah berdiri beberapa langkah dari kuda sempati. Dengan wajah yeang tegang aku itu berkata, bersiaplah. Aku akan mulai. Kuda sempati emang agak gugup emang menghadapi sikap aku yang baru itu. Ternyata aku itu seorang yang dapat bertingkah laku lembut dan sabar, namun pada satu saat aku itu dapat bertindak keras dan tegas. Para prajurit sangling yeang semula berada di bawah pimpinan kuda sempati pun telah bergeser menjauh. Sementara itu beberapa orang senapati dari tataran yang tertinggi di sangling telah bergeser mendekat. Di luar sadar, mereka telah berdiri menutup jalan, sehingga orang tidak lagi dapat bergerak ke arah yeang berlawanan sekalipun. Sedangkan, di sebelah kiri jalan terdapat tebing yeang cukup tinggi, yang dipergunakan untuk menjebak pasukan sangling dengan menggulingkan batu dan potongan-potongan kayu. Sedangkan di sebelah lain terdapat sebuah jurang yeang dalam dan terjal. Sejenak KM Udian, aku yang sangling telah bersiap berhadapan dengan kuda sempati. Keduanya adalah orang-orang yang berilmu. Dan keduanya pun pada saat itu adalah orang-orang yeang sedang marah. Keduanya pun kemudian telah bersiap. Selangkah mereka bergeser, kuda sempati dengan cerdik telah melangkah ke arah tebing. Dengan demikian, maka aku sangling berada di arah jurang yang dalam. Para senapati yang berdiri MMA Gariarna itu pun menjadi berdebar-debar. Demikian para prajurit yeang berdiri di belakang para senapati itu. Jika kuda sempati berhasil M memanfaatkan kedudukannya yang lebih baik dari aku sangling, Maka ia akan dapat melemparkan aku ke jurang yang dalam itu. Namun setiap prajurit dari tataran yang paling tinggi sampai tataran yang paling rendah mengetahui, Bahwa aku adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Demikianlah, maka kuda sempati pun telah bergeser pula semakin merapat tebing. Ketika ia bergerak maju, maka aku sangling telah berdiri di hadapannya, benar-benar M M belakangi tebing. Pada saat yang demikian, kuda sempati telah bergerak dengan hati-hati setapak demi setapak maju. Kedua tangannya telah siap bergerak menyambar lawannya. Sementara aku sangling pun telah bergerak maju pula. Namun M mereka berada di jalan yang tidak terlalu lebar, sehingga dengan demikian, maka jarak mereka pun M menjadi semakin pendek. Kuda sempati ternyata benar-benar ingin M M pergunakan kesempatan itu. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia pun telah meloncat meniarang dengan kakinya mengarah ke dada lawannya. Para prajurit sangling M M M menjadi semakin tegang. Namun aku sangling sendiri menyadari, bahwa di belakangnya menganga jurang yang terjal. Karena itu, maka ia harus berhati-hati. Baru beberapa lama ia tinggal di istana aku sangling. Jika ia gagal dan terlempar ke dalam jurang, maka ia akan tercatat dalam sejarah sangling sebagai aku yang M M miliki masa jabatan I yang paling pendek. Karena itu, maka aku sangling tidak M meninggalkan kewaspadaan. Meskipun serangan kuda sempati itu belum mampu mendesaknya, tetapi ia harus M M perhitungkan segala kemungkinan. Ketika kaki kuda sempati itu terjulur ke dadanya, maka aku sangling itu pun sempat M M miringkan tubuhnya. Tidak terlalu sulit untuk menghindarinya. Namun aku pun telah M M perhitungkan serangan-serangan berikutnya. Sebenarnya lah, bahwa kuda sempati telah menarik serangannya. Tetapi dengan cepat ia yang memutar tubuhnya. Serangan berikutnya dilakukan dengan putaran kakinya. Tumitnya lah ia yang menyambarnya. Namun aku telah bergeser mundur selangkah. Karena itu, serangan lawannya sama sekali tidak menyentuhnya. Tetapi kuda sempati tidak ingin M M beri kesempatan kepada aku. Ia pun telah bergerak dengan cepat pula. Demikian kakinya yang berputar ia M ini entuh tanah, M A K kakinya yang lain telah terlontar maju dengan langkah yang panjang. Tangannya lah yang bergerak menyamping, menghantam ke arah kening lawannya. Tetapi aku melihat serangan itu. Dengan cepat aku itu pun merendahkan dirinya, sehingga sambaran tangan kuda sempati itu terayun di atas kepalanya. Sepertinya ada yang hilang di antara dua paragraf, di atas dan di bawah. Tetapi, memang dari buku aslinya juga begitu. Aku sangling menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian melangkah menjauhi kuda sempati sambil berdesis. Yang penting bagimu adalah M M buktikan bahwa kau benar-benar telah meniesali perbuatanmu. Bukan sekedar M M pertunjukan peniesalan di hadapan banyak orang, tetapi tingkah lakumu sama sekali tidak berubah. Anpun aku, berkata kuda sempati, hamba akan melakukan apa saja yang aku perintahkan untuk M M buktikan kesetiaan hamba kepada janji hamba saat ini. Aku tidak menjawab. Namun tiba-tiba ia memberikan perintah, kembali ke sangling. Bahwa semua tawanan, para pengikut keborancak. Para senapati pun menjadi termangu emangu sejenak. Demikian pula dengan kuda sempati. Namun sejenak kemudian seorang senapati yang lain telah M M ambil alih pimpinan pasukan yang semula dipimpin oleh kuda SM pati itu. Kuda sempati sendiri tidak dapat berpikir lagi, apakah harus dilakukannya. Sementara itu aku sangling seolah-olah tidak menghiraukannya lagi. Sejenak kemudian, maka pasukan sangling itu pun sudah mulai bergerak. Yang semula dipimpin oleh kuda sempati pun telah bergerak pula, sementara pasukan yang lain telah mendahuluinya sambil M M bawa para tawanan termasuk keborancak sendiri. Sementara itu, beberapa orang yang terluka telah ditolong oleh kawan-kawannya. Ternyata bahwa kuda sempati kemudian mengikut pula. Di belakang, memang ada niatnya untuk melarikan diri saja, apalagi aku sudah tidak menghiraukannya lagi. Tetapi ada semacam hembatan di dalam hatinya untuk melakukannya. Karena itu, maka ia pun telah berjalan saja di belakang pasukan sangling yang seolah-olah juga tidak menghiraukannya seperti aku yang berjalan di paling depan. Sementara itu, beberapa orang prajurit sangling yang semula mengikuti kuda sempati mengepung padukuhan keborancak telah M M perbincangkan peristiwa yang baru saja terjadi. Seorang prajurit muda berdesis, memang M M bingungkan. Tidak ada yang M M bingungkan, jawab kawannya. Kenapa kau menjadi bingung? Hanya orang-orang yang nalarnya buram sajalah yang bingung. Jangan berkata begitu. Itu M M ini inggung perasaan, sahut prajurit yang pertama. Maaf, tetapi M menurut penilaian ku M emang demikian. Bukankah sudah jelas, bahwa aku sangling ternyata dapat mengetahui rencana senapati kuda sempati karena sempat mengikuti kuda sempati dan mendengarkan pembicaraannya dengan keborancak. Kemudian aku yang tahu bahwa keborancak akan menjebak pasukan sangling di sini atas persetujuan kuda S M pati, telah mengambil langkah sendiri. Aku lah yang kemudian menjebak keborancak dan berhasil M menangkapnya, sekaligus menangkap senapati kuda sempati. Nah, apa yang M M bingungkan? Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia berkata, aku tahu. Tetapi jangan M M ini inggung perasaanku lagi. Jika kau masih berani meni inggung perasaanku, aku tidak tahu jika akibatnya akan membuatmu menyesal. Tetapi prajurit yang lain itu tertawa. Katanya, sudahlah. Tenanglah. Kita bebas dari jebakan keborancak. Keduanya pun kemudian terdiam. Pasukan itu berjalan terus langsung menuju ke sangling. Dalam pada itu, maka keberhasilan aku sangling menghancurkan gerombolan keborancak M M berikan harapan yang cerah bagi sangling. Menurut perhitungan aku, maka gerombolan-gerombolan yang lain pun akan segera dapat dihancurkan pula. Ternyata bahwa kuda sempati benar-benar menepati janjinya. Dengan sangat menyesal ia telah berbuat apa saja yang dapat dilakukan bagi kepentingan sangling. Ketika aku M memanggilnya, maka ia pun telah M M berikan banyak sekali keterangan tentang beberapa orang senapati yang lain yang berbuat sebagaimana dilakukannya. Dengan demikian maka aku sangling telah M mendapat banyak kesempatan untuk menangkap para senapati yang telah berkhianat. Ternyata bahwa aku sangling telah bertindak dengan cepat. Namun sebelumnya aku masih juga berusaha untuk menghindari tindak keekerasan atas para senapatinya sendiri. Karena itu, maka sebelum ia melakukan penangkapan. Penangkapan, aku telah M M meluarkan M aklumet bahwa mereka yang merasa bersalah harus melaporkan diri. Ternyata seruan itu ditaati oleh para senapati yang bersalah setelah aku berhasil M M bongkar kejahatan yang dilakukan oleh kuda sempati. Beberapa orang senapati dengan sukarela telah melaporkan diri bahwa M mereka M memang telah bersalah. Untuk kepentingan langkah-langkah selanjutnya, maka aku telah mengumpulkan para senapati itu termasuk kuda sempati dan menimpan mereka untuk sementara. Aku tidak akan menghukum kalian yang telah dengan sukarela menyerahkan diri, berkata aku, tetapi untuk sementara kalian terpaksa aku simpan sampai saatnya semuanya dapat aku selesaikan. Para senapati yang M rasa bersalah itu sama sekali tidak dapat M engolak lagi. Namun yang dilakukan oleh aku itu bagi mereka adalah sikap yang paling lunak. Ternyata aku tidak menjatuhkan hukuman sebagaimana seharusnya dijatuhkan atas para pengkhianat. Dengan demikian, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh aku selanjutnya menjadi semakin lancar. Satu demi satu, gerombolan-gerombolan yang ada di sangling pun telah dihancurkannya. Karena tidak lagi ada seorang pun senapati yang dapat menghubungi para pemimpin gerombolan yang menentang kebijaksanaan aku, serta M em bocorkan rencana yang disusun, maka hampir tidak ada gerombolan yang dapat lolos. Sebuah gerombolan yang cukup besar setelah gerombolan keborancak dihancurkan, M emang mencoba untuk menyusun kekuatan. Tetapi aku telah M em merintahkan seorang senapati muda untuk M menangkapnya dan M menghancurkan para pengikutnya yang tidak mau menyerah. Gerombolan yang bersarang tidak di sebuah padukuhan. Tetapi justru M emang asingkan diri dan tinggal di Tiga buah GOA yang letaknya berdekatan. Meskipun mereka M emang punya rumah dan keluarga dipadukuhan, tetapi para pengikut gerombolan itu jarang sekali berada di rumah dan di antara keluarga mereka. Namun dengan demikian, justru M emang permudah tugas senapati muda yang mendapat perintah untuk menghancurkan gerombolan itu. Senapati dan prajurit-prajurit sangling tidak perlu dengan susah peyah M em buru para pengikut gerombolan itu dari antara rumah yang satu ke rumah yang lain. Atau mencari mereka di bilik-bilik yang tersembunyi di rumah-rumah yang tertutup. Tetapi para prajurit itu akan langsung menghadapi para pengikut gerombolan itu di arna pertempuran. Tetapi, dugaan para prajurit sangling itu tidak seluruhnya benar. Ternyata gerombolan itu em menjadi sangat berhati-hati menghadapi keadaan. Gerombolan itu telah menempatkan pengawas-pengawas yang berpengalaman untuk mengamati pasukan sangling apabila pasukan itu mendekati sarang mereka. Sejak kebua rancak tertangkap, maka gerombolan itu telah mengatur diri sebaik-baiknya. Mereka em memanfaatkan ketiga buah goa itu untuk sarang em mereka. Namun ternyata bahwa di belakang goa itu terdapat daerah perbukitan yang sulit untuk dilalui. Para pengikut gerombolan itu telah mengenali setiap sudut dari celah celah bukit itu sebaik-baiknya, sehingga mereka akan dengan mudah dapat melarikan diri. Tetapi bagi orang yang belum mengenali daerah itu, akan mengalami kesulitan untuk dapat menerobos celah-celah bukit. Bahkan mungkin akan mengalami kesulitan untuk em menemukan jalan yang dapat mereka lalui. Seorang yang berlari di hadapannya, tiba-tiba akan dapat hilang di celah-celah bukit itu. Celah-celah yang em bingungkan itulah yang menjadi landasan para pengikut gerombolan itu untuk tetap bertahan di sarang mereka. Rasa-rasanya mereka em memang em rasa aman. Keterasingan tempat mereka bersembunyi agaknya em memberikan perlindungan ye ang kuat dari gerombolan itu. Pada saat pasukan sangling ye ang dipimpin oleh seorang senapati muda dan mendekati sarang mereka itu, maka para pengawas yang bertugas siang dan malam bergantian itu pun segera melihat mereka dari atas bukit kecil. Pasukan sangling yang merambat perlahan-lahan di jalan setapak menjelang matahari naik itu pun segera dilaporkan oleh para pengawas kepada para pemimpin em mereka. Bagaimana kekuatan mereka bertanya pemimpin gerombolan itu? Cukup besar, jawab seorang pengawas, mungkin kita akan em mengalami kesulitan jika kita harus bertempur melawan mereka. Jadi, bagaimana pendapatmu bertanya pemimpin gerombolan itu? Mungkin kita akan berhasil jika kita melawan mereka di celah-celah bukit, jawab pengawas itu. Pemimpin gerombolan itu pun mengangguk-angguk. Namun katanya, kita tidak perlu em em biarkan korban jatuh. Kita em memang akan mengganggu em mereka. Tetapi segera saja mereka kita tinggalkan setelah em mereka sedikit kebingungan. Dengan demikian kita sudah em em beri sedikit peringatan kepada mereka, bahwa mereka tidak akan dapat dengan mudah em mengganggu kita. Terserah atas kebijaksanaan kilurah, berkata pengawas itu pula. Pemimpin gerombolan itu pun segera em em berikan isyarat agar para penghuni goa itu pun bersiap. Penghuni tiga buah goa yang terpisah. Namun isyarat yang sudah em mereka kenal dengan baik itu pun em em merintahkan kepada em mereka untuk tidak tetap bertempur melawan prajurit sangling itu. Korban tidak perlu jatuh. Karena itu, maka em mereka diperintahkan untuk melarikan diri setelah sedikit mengganggu orang-orang sangling itu di celah-celah bukit sebagai tempat yang paling aman bagi mereka. Ternyata para pengikut gerombolan itu tidak perlu tergesa-gesa. Namun mereka telah em em persiapkan diri untuk mundur ke celah-celah bukit. Demikianlah ketika kemudian pasukan sangling itu menjadi semakin dekat, maka telah didengar isyarat pula yang hanya diketahui artinya oleh orang-orang dari gerombolan itu. Sejenak kemudian maka pasukan sangling itu telah maju semakin dekat. Sebelum em mereka mencapai pelataran tiga buah GOA itu, maka para pengikut dari gerombolan itulah yang justru telah menierangnya lebih dahulu. Para prajurit sangling terkejut. Mereka tidak mengira bahwa gerombolan itu menyambut mereka dengan em meriah. Pertempuran pun segera berkorbar. Para prajurit sangling yang em memang sudah bersiap untuk bertempur itu pun segera berloncatan menyambut lawan-lawan mereka. Untuk beberapa saat lamanya pertempuran itu berlangsung. Namun kemudian para prajurit sangling itu pun mendengar isyarat berbunyi. Bukan dari pasukan sangling, tetapi dari lawan mereka. Namun para prajurit sangling itu pun segera menduga bahwa lawan-lawan mereka itu akan MNI ingkir dari arena. Karena itu, maka para prajurit sangling itu pun berusaha untuk menjegahnya. Mereka berusaha untuk tidak MNI buat jarak dengan para pengikut dari gerombolan itu. Namun ternyata bahwa orang-orang dari gerombolan itu MNI miliki kere yang cerdik untuk mengundurkan diri. Mereka bergerak serentak M. undur dalam ikatan pasukan Y.A. utuh. Namun ketika mereka sudah berada dekat di mulut goa, maka mereka pun tiba-tiba telah berloncatan berlari cerai-berai. Sebagian di antara mereka telah masuk ke dalam goa. Namun yang lain justru meloncat ke samping mulut M. mulut goa dan menyelinap di antara pepohonan perdu dan batu-batu padas. Demikian kisruhnya sehingga untuk sesaat para prajurit sangling harus berpikir, apa Y.A. akan mereka lakukan. Namun waktu Y.A. sekejap itu telah M.M. berikan kesempatan kepada orang-orang dari gerombolan itu untuk melarikan diri. Tetapi tidak semua orang dapat terlepas dari tangan para prajurit sangling. Betapapun mereka telah mengatur diri dalam kekisruhan itu, tetapi prajurit sangling yang tangkas telah berhasil menangkap beberapa orang di antara M.R.K. Di antara mereka Y.A. tertangkap itu ternyata telah terluka pula. Namun demikian, senapati muda Y.A. M.M. impin prajurit sangling itu telah M.M. merintahkan pasukannya untuk mengejar orang-orang dari gerombolan itu, tetapi berhati-hatilah. Jangan seorang diri. Para prajurit sangling pun M.M. matuhinya. Mereka telah berusaha untuk mengejar orang-orang Y.A. melarikan diri itu. Namun mereka pun segera terjerat ke dalam lekuk-lekuk perbukitan. Mereka M. memasuki sela-sela batu padas yang M.M. bingungkan. Bahkan sekali-sekali M.R.K. telah disergap oleh orang-orang Y.A. M.R.K. kejar. Namun Y.A. M.K. M. Udian telah M. menghilang pula di sela-sela batu padas dan gerumbul-gerumbul liar di sela-sela bukit. Prajurit sangling pun kemudian menyadari bahwa mereka tidak akan dapat mengatasi kesulitan medan yang tidak mereka kenal dengan baik. Karena itu, M.K. M.R.K. pun segera menghentikan pengejaran. Apalagi ketika senapati sangling itu telah M.M. berikan isyarat dengan panah sendaran, sehingga para prajurit sangling itu pun telah mencari jalan kembali ke pelataran G.A. yang menjadi sarang gerombulan Y.A. sedang diburu oleh prajurit sangling itu. Ternyata beberapa orang prajurit telah kehilangan jalan. Mereka hanya melingkar-lingkar saja di sela-sela bukit itu. Namun prajurit sangling yang sudah berada di pelataran G.A. telah M. melepaskan anak panah ke udara berkali-kali, sehingga para prajurit yang kehilangan jalan itu mampu menemukan kembali arah pelataran G.A. sarang gerombulan itu, sehingga mereka dapat kembali ke dalam kelompok mereka M. asing-masing. Dengan cepat, para pemimpin kelompok telah mengumpulkan orang-orangnya dan menghitung apakah masih ada di antara mereka yang masih belum kembali. Ternyata para prajurit sangling itu M.M. merlukan waktu yang cukup lama untuk menunggu sampai orang yang terakhir yang kembali ke kelompok M.A. Meskipun benturan itu hanya terjadi dalam waktu singkat, namun ada juga di antara prajurit sangling yang terluka. Orang-orang yang mereka kejar sampai ke celah-celah bukit, ternyata telah M.M. pergunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk menirgap dari persembunyiannya, sehingga M.M. lukai para prajurit sangling yang masih belum banyak M.M. ngenal medan. Kegagalan seragapan pasukan sangling itu telah M.M. buat senapati muda yang M.M. impin pasukan sangling itu menjadi marah. Tetapi sangling tidak mempunyai banyak kesempatan. Kita kehilangan jalan untuk M.M. ngejarai mereka, berkata salah seorang pemimpin kelompok. Selah-selah bukit berbatu padas itu M.M. bingungkan. Berkata yang lain. Sementara itu yang lain lagi berkata, aku telah kehilangan jalan kembali. Untunglah kalian selalu melepaskan anak panah, sehingga aku dapat menemukan arah kembali ke pelataran guahwa ini. Senapati itu menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian berkata, ternyata guahwa ini M.M. punyai pintu rahasia untuk dapat keluar dari dalamnya lewat arah lain. Para prajurit yang mengejar buruan mereka telah menemukan jalan itu. Tetapi mereka kehilangan buruan M.M. Lalu, apakah yang akan kita lakukan? Kita telah kehilangan mereka, berkata seorang pemimpin kelompok. Senapati itu termangu-emangu sejenak. Namun kemudian katanya, kita M.M. telah gagal. Tetapi kita tidak mau perjalanan kita ini sekedar perjalanan tamasya. Sementara beberapa orang di antara kita luka-luka. Para pemimpin kelompok mendengarkan keterangan senapati itu dengan saksama. Sementara senapati itu melanjutkan, kita harus M.M. memanfaatkan kehadiran kita di tempat ini. Kita harus mengenal lingkungan ini dengan baik. Kita akan kembali lagi ke tempat ini. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin sebulan lagi. Kita akan M.M. memasuki relung-relung dan selah-selah perbukitan itu bertanya seorang pemimpin kelompok. Kita M.M. mempunyai penunjuk jalan. Kita bawa para tawanan untuk M. menunjukkan kepada kita, sehingga kita dapat mengenali daerah ini dengan sebaik-baiknya. Berkata senapati itu, mungkin hari ini kita dapat menyelesaikan usaha ini. Tetapi jika perlu kita akan bermalam di sini. Para pemimpin kelompok itu pun mengangguk-angguk. Ternyata mereka sependapat dengan senapati itu, sehingga jika saatnya tiba, M.M. mereka akan kembali dan tidak lagi kehilangan jejak buruan mereka jika M.M. mereka harus bekerja di selah-selah batu padas. Demikianlah, maka sejenak kemudian maka senapati itu pun telah M.M. merintahkan para pemimpin kelompok dan sebagian dari para prajurit untuk mengikutinya mengenali lingkungan yang sulit itu. Beberapa orang tawanan Y yang tidak M.M. ngalami cidra harus menunjukkan kepada mereka, jalur-jalur yang harus diketahui oleh para prajurit itu di antara celah-celah perbukitan. Para tawanan itu tidak dapat menolak, meskipun mereka tahu bahwa usaha itu akan sangat berbahaya bagi kawan-kawan M.M. mereka. Tetapi di bawah ancaman ujung senjata, para tawanan itu tidak dapat berbuat lain. Untuk M.M. pertajam pengamatan, maka senapati Sengling yang M.M. impin pasukan itu pun telah M.M. bagi kelompok Nia menjadi dua, demikian pula para tawanan. Dengan cermat maka mereka pun telah M.M. ngamati celah-celah bukit itu. Mereka mencoba mengenali jalur-jalur yang berbelit dan berliku-liku itu. Mereka mengenal dengan saksama simpangan-simpangan yang ada dari jalur-jalur yang berbelit-belit. Mereka mencoba mengingat ciri-ciri dan tanda-tanda. Memang mereka tidak segera dapat mengingat semuanya. Tetapi senapati itu telah melintasi jalan-jalan sempit di celah-celah bukit itu beberapa kali. Demikian pula kelompok Yeang satu lagi. Sebagai prajurit Yeang terlatih, maka para senapati dan pemimpin kelompok serta sebagian dari para prajurit yang mengikuti usaha pengenalan itu pun agaknya tidak sia-sia. Sehingga akhirnya senapati Yeang M.M. impin pasukan itu M.M. berikan isyarat agar para prajurit segera berkumpul. Kita akan mengulanginya sekali lagi, berkata senapati itu, tetapi karena matahari telah M.M. menjadi rendah, maka kita akan bermalam di TMPT ini. Besok kita akan mencoba mengenalinya sekali lagi. Saat hari masih gelap menjelang fajar. Jika kita masih bingung karena gelap M.A.K. kita akan dapat menunggu matahari Yeang segera akan terbit. Memang ada keseganan di antara para prajurit. Namun keputusan senapati itu tidak dapat mereka bantah. Karena itu, maka pasukan itu pun telah bermalam di sarang gerombolan yang sedang mereka buru, namun berhasil meloloskan diri. Tetapi justru karena mereka berada di tempat Yeang berbahaya, maka penjagaan di tempat itu pun dilakukan dengan sebaik-baiknya. Namun ternyata bahwa tiga buah G.O.A. itu tidak mampu menampung semua orang di dalam pasukan sangling itu. Karena itu, maka sebagian dari mereka harus berada di luar. Malam itu, pasukan sangling sama sekali tidak mengalami gangguan. Yang tidur di luar G.O.A. harus menyelimuti dirinya dengan kain panjang mereka, karena embun Yeang menitik M.M. Buat malam menjadi sangat dingin. Tetapi para petugas Yeang berjaga-jaga telah M.M. Buat perapian untuk menghangatkan tubuh mereka. Meskipun demikian, para petugas itu tidak seluruhnya. Mengingini beberapa onggok perapian. Tetapi dalam kesiagaan beberapa orang berjalan hilir mudik di seputar pelataran Gowa itu. Menjelang fajar, maka para prajurit itu sudah M.M. persiapkan diri. Setelah M.M. belagikan sisa bekal M.R.K., maka para prajurit Yeang di hari pertama telah mengamati lingkungan itu, telah menebar pula. Namun mereka masih juga M.M. bawa para tawanan bersama M.R.K. Memang sulit untuk mengingat liku-liku jalan setapak di celah-celah bukit itu. Bahkan kadang-kadang mereka harus menyusup di bawah gerumbul-gerumbul, kemudian M.M. memanjat dinding padas yang tidak terlalu tinggi, serta kesulitan-kesulitan yang lain. Tetapi dengan disertai para tawanan, maka para prajurit itu pun M.M. menjadi semakin mengenali daerah Yeang banyak menyesatkan itu. Demikian matahari naik, maka para prajurit itu telah sampai di ujung daerah Yeang sulit itu, sehingga mereka tinggal menempuh jalan kembali ke pelataran Gowa. Senapati yang M.M. impin pasukan itu pun M.M. memutuskan, bahwa mereka telah dapat mengenali daerah itu dengan baik. Namun demikian ia pun berkata, mudah-mudahan orang-orang dari gerombulan itu tidak menyadari, bahwa kita telah mengenal daerah pelarian M.M. sehingga dengan demikian mereka akan kembali lagi ke Gowa ini. Tidak ada lagi yang tertinggal di Gowa ini, berkata. Seorang pemimpin kelompok, nampaknya harta kekayaan mereka, sebagaimana biasa dimiliki gerombulan seperti ini, telah M.M. pindahkan. Mungkin M.M. emang demikian, jawab Senapati, tetapi ternyata mereka masih M.M. pergunakan Gowa ini. Mereka agaknya menganggap Gowa ini adalah tempat persembunyian yang paling aman, meskipun setiap kali harus M.M. tinggalkan. Tetapi di tempat lain mereka tidak akan menemukan lingkungan yang dapat melindungi M.M. seperti di daerah ini. Seandainya M.M. Mereka tidak berusaha untuk melawan kehadiran kita, maka mereka akan dengan selamat, tanpa meninggalkan seorang pun untuk menjadi tawanan. Para pemimpin kelompok itu pun mengangguk-angguk. Namun mereka M.M. emang-emang ngerti sepenuhnya jalan pikiran Senapati yang M.M. impin pasukan Sangling itu. Demikianlah, maka mereka pun segera mengemasi diri untuk kembali ke Sangling. Mereka M.M. emang telah gagal. Tetapi mereka telah mendapatkan kesempatan yang akan dapat dipergunakan sebagai bekal dalam tugas yang mereka mendatang. Aku akan M.M. mohon kepada aku, agar aku ditugaskan lagi datang ke tempat ini, berkata Senapati muda itu ketika mereka meninggalkan sarang gerombolan yang tidak berhasil mereka jebak itu. Ketika pasukan itu tiba di Sangling, M.A.K. Aku W.M. menerima mereka M.M. emang sudah mengira bahwa pasukan itu tidak berhasil menjalankan tugas ni A. Aku W.M. melihat pasukan Sangling itu datang dengan hanya M.M. bahwa sejumlah kecil tawanan, sudah dapat M.M. berhitungkan. Namun ada juga kecemasan di hati aku, bahwa para prajurit Sangling telah menghabisi Niawa sejumlah besar para pengikut gerombolan itu. Dengan suara yang gemetar oleh perasaan kecewa, Senapati muda yang bertugas untuk M.M. impin pasukan Sangling itu melaporkan gerak pasukannya. Dengan meniesal Senapati itu mengakui kegagalannya, sehingga orang-orang dari gerombolan itu telah berhasil meloloskan diri. Hanya beberapa orang saja di antara mereka yang berhasil ditangkap. Namun Senapati itu pun telah menyampaikan permohonannya, ampun aku. Hemba mohon, agar Hemba mendapat kesempatan sekali lagi untuk menangkap orang-orang dari gerombolan itu. Dalam kegagalan itu, Hemba telah M.M. pergunakan kesempatan untuk M.M. meneliti lingkungan yang rumit itu. Hambatan para pemimpin kelompok telah berusaha untuk mengenali celah-celah bukit yang M.M.M. berikan perlindungan kepada gerombolan itu untuk melarikan diri. Jika Hemba mendapat kesempatan lagi, M.A.K. Hamba Yerekin bahwa Hemba akan dapat melakukannya dengan lebih baik. Aku Weng Sangling mengangguk-angguk. Ia melihat kesungguhan pada wajah Senapati muda itu. Kegagalan itu ternyata benar-benar karena kecerdikan lawannya, didukung oleh medan yang sangat rumit. Karena itu, aku menilai bahwa hal itu sama sekali bukan karena ketidak M.M. Puan Senapati muda itu, sehingga dengan demikian maka aku merasa tidak berkeberatan untuk M.M. berinya kesempatan sekali lagi. Namun untuk menjaga segala K.M. mungkinan, maka hal itu masih belum diucapkannya. Aku akan M.M. ikirkannya, bahwa permohonanmu masuk akal, berkata Aku Weng Sangling, namun segala sesuatunya akan aku tentukan kemudian. Senapati itu M.M. memang kecewa. Tetapi ia masih M.M. punya harapan. Aku Weng Sangling telah menganggap bahwa permohonannya itu masuk akal. Mudah M.U. dan hal itu menjadi pertanda bahwa Aku Weng akan mengabulkannya. Ketika Aku Weng kemudian M.M. merintahkan untuk mengembalikan pasukan yang dibawa oleh Senapati muda itu ke dalam kesatuannya, maka Aku Weng pun telah minta agar Senapati itu mengantarkan dua orang tawanan kepadanya. Senapati muda itu M.M. memang menjadi heran dan bahkan berdebar-debar. Apakah dengan demikian Aku Weng tidak M.M. percaya keterangannya dan mencari bahan dari para tawanan untuk M.M. buat perbandingan? Tetapi Senapati itu tidak dapat berbuat banyak. Ia M.M. memang harus meninggalkan kedua orang tawanan itu bersama Aku Weng Sangling. Sebenarnya lah Aku Weng memang ingin M.M. yakinkan dirinya tentang kebenaran laporan Senapati itu. Ia bukannya tidak percaya. Tetapi ia ingin mendapatkan bahan-bahan yang pasti, sehingga ia akan dapat mengambil keputusan yang tepat. Ternyata bahwa keterangan para tawanan telah M.M. perkuat laporan Senapati muda itu. Dengan demikian maka Aku Weng pun telah dapat mengambil kesimpulan, bahwa pada saatnya ia akan M.M. merintahkan sekali lagi Senapati muda itu untuk M.M. menangkap para pengikut gerombolan yang bersembunyi di dalam tiga buah goa yang berdekatan letaknya itu. Dalam pada itu, para pengikut gerombolan itu pun merasa bahwa mereka telah M.M. menangkan permainan yang bagi mereka menenangkan itu. Meskipun ada beberapa orang di antara kawan mereka yang tertangkap, tetapi jumlah mereka yang cukup besar itu tidak akan berkurang kekuatannya. Tiga hari setelah M.M. menyingkir, maka M.M. pun telah kembali lagi. Mereka menganggap bahwa para prajurit itu tentu telah jera untuk kembali lagi. Bahkan seandainya para prajurit itu kembali lagi untuk menangkap mereka, maka mereka akan dapat mengajak mereka berkejaran lagi di sela-sela perbukitan. Bahkan pemimpin kelompok itu pun telah M.M. merintahkan orang-orangnya untuk bersiap-siap bertempur di celah celah batu-batu padas itu. Jika para prajurit Sang Ling itu berani M.M. ngejar terus, maka mereka akan kita musnahkan di celah-celah batu padas itu. Aku Sang Ling tentu marah atas kegagalan prajuritnya. Jika ia M.M. ngirim prajurit lagi, mungkin akan lebih banyak. Tetapi prajurit itu tentu pasukan baru yang belum pernah melihat medan ini. Mereka tentu baru M.M. mendengar dari para prajurit Y.M. mengalami kegagalan itu. Yang merasa selalu dicengkam oleh ketegangan adalah para tawanan Y.M. dibawa oleh senapati muda itu. Mereka tahu bahwa prajurit Sang Ling telah mengadakan pengamatan atas M.M. dan Y.M. rumit itu. Meskipun tidak seakrab kawan-kawannya, namun para pemimpin kelompok prajurit Sang Ling itu telah mengetahui liku-liku dari jalan-jalan sempit yang kadang-kadang terputus, serta celah-celah batu-batu padas yang sempit dan hampir mustahil dapat dilalui. Tetapi mereka tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk M.M. beritahukan hal itu kepada kawan-kawan mereka. Dalam pada itu, setelah dua pekan lewat tanpa sentuhan pembicaraan sama sekali tentang G.O.A. itu, bahkan seolah-olah gerombolan itu telah dilupakan, maka jatuhlah perintah aku yang tiba-tiba berangkatlah kesasaran. Menjelang fajar mereka akan menyerang. Ternyata bahwa senapati muda itu kembali Y.M. mendapat perintah untuk menangkap para pengikut gerombolan Y.M. ternyata cukup lihat itu. Perintah Y.M. tiba-tiba itu M.M. mengejutkan. Namun dengan demikian tidak seorang pun Y.M. mengetahui akan perintah itu kecuali senapati muda itu. Namun demikian, ia menjadi cemas juga bahwa upayanya akan tidak berhasil, karena ia tidak M.M. punya banyak waktu untuk menyusun rencana penirgapannya. Tetapi senapati muda itu tidak dapat menolak perintah. Ia pun kemudian menyiapkan pasukan yang disediakan untuk tugasnya itu. Pasukan itu M.M. memang lebih besar dari pasukan yang pernah dipimpinnya untuk tugas yang sama. Para prajurit yang mendapat perintah untuk tugas Y.M. belum diketahui itu pun merasa terkejut. Apalagi para prajurit yang belum pernah berada di bawah pimpinannya M.N. Erang. Gerombolan Y.M. berada di dalam G.O.A. Y.M. berjumlah tiga buah itu. Sedangkan mereka yang pernah menyertainya dalam tugas itu, agaknya dapat M.M. menduga, bahwa M.M. mereka harus mengulangi tugas mereka Y.M. gagal itu. Demikianlah, maka pasukan itu pun telah meninggalkan Sang Ling dengan tanpa upacara apapun juga, bahkan seakan-akan pasukan itu sengaja berangkat dengan diam-diam. Senapati Y.M. mendapat tugas itu pun telah bertekad untuk tidak gagal lagi. Ia pun telah M.M. bawa pasukan dengan cepat yang menuju ke sasaran. Sementara itu, Sang Ling telah diselubungi gelapnya malam. Menjelang daerah sasaran, maka Senapati itu telah mengumpulkan para pemimpin kelompok. Dengan tegas Senapati itu M.M. berikan pengarahan kepada mereka. Sebagian dari pasukannya diperintahkannya untuk M.M. isahkan diri dan M.M. ngambil jalan lain. Mereka harus melingkari perbukitan dan menebar menutup pintu keluar dari jalan-jalan sempit di celah C.L. perbukitan. Kita akan M.M. perhitungkan waktu, Berkata Senapati itu, Tengah malam kita akan sampai ke TMP yang mungkin untuk berhenti. Sementara kalian berusaha mencapai seberang bukit. Kita akan beristirahat beberapa saat. Menjelang fajar kami yang berada di bagian depan akan bergerak. Tidak ada isyarat apapun juga. Tetapi kita akan mendengarkan suara ayam jantan I.M. berkokok menjelang pagi. Jangan keliru dengan saat ayam jantan berkokok lewat tengah M.M. malam. Tugas kalian adalah M.M. nunggu. Jika ada di antara penghuni goa itu yang luput dari tangan kami M.A.K. adalah menjadi tugas kalian. Namun seorang pemimpin kelompok bertanya, Apakah letak goa itu dekat dengan padukuhan? Tidak, jawab Senapati itu. Jika demikian, apakah kita akan dapat mendengar suara ayam jantan yang berkokok bertanya pemimpin kelompok itu pula? Senapati itu M.M. ngerutkan keningnya. Namun ia pun mengangguk-angguk. Katanya, kau benar. Tetapi saat yang demikian dapat kami duga, Senapati itu berhenti sejenak. Lalu, baiklah. Aku akan berusaha untuk M.M. perhitungkan waktu sebaik-baiknya. Kami akan M.N.I. erang goa itu. Jika penghuni goa itu K.M. Udian M. melarikan diri, M.A.K. baru saat matahari terbit mereka akan mencapai jalan keluar dari celah-celah bukit. Karena itu, kalian harus sudah bersiap sebelum matahari terbit. Senapati yang mendapat perintah untuk M.M. impin bagian dari pasukan itu mengangguk sambil menjawab, Kami akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita sekarang berpisah, berkata Senapati muda itu, berhati-hatilah. Di bawah pimpinan Senapati pendamping, maka bajian dari pasukan itu telah melingkari daerah perbukitan. Beberapa orang pemimpin kelompok yang ikut pada serangan yang pertama ada di antara mereka, sehingga para pemimpin kelompok itu dapat menunjukkan jalan menuju ke tempat yang paling baik untuk menunggu. Gerombolan itu muncul jika mereka terlepas dari tangan prajurit sangling yang akan menyergap dari depan. Tetapi ketika mereka mendekati tempat yang mereka tuju, ternyata jarak waktu masih cukup panjang, sehingga pasukan itu pun berhenti di tempat yang agak terlindung oleh gerumbul-gerumbul perdu untuk sekedar beristirahat. Namun pesan Senapati yang M.M. impin seluruh pasukan sangling itu adalah, bahwa sebelum M. Atahari terbit, M. mereka harus sudah berada di mulut-mulut lorong-lorong sempit yang merupakan jalur dari celah celah batu padas yang ada di antara perbukitan, yang agaknya semula telah dibuat oleh arus air di musim hujan. Bagi Senapati yang tidak dapat beristirahat itu, waktu rasa-rasanya berjalan terlalu lamban. Malam M menjadi sangat panjang. Namun bagi para prajurit yang jatuh dan tertidur lelap, M. A. K. M. Mereka merasa seakan-akan matanya baru saja terpejam ketika mereka mendapat perintah untuk bersiap. Di bagian lain, pasukan Y. Ang dipimpin langsung oleh Senapati muda itu pun telah M. Nunggu di TMPT yang telah ditentukan. Mereka M. M. pergunakan waktu Y. Ang pendek itu. Untuk beristirahat pula, sebelum sampai saatnya M. Mereka menyergap. Tetapi Senapati itu sendiri sama sekali tidak beristirahat. Ia benar-benar dicengkam oleh ketegangan. Bukan karena ia merasa kecil di hadapan gerombolan itu, tetapi ia justru merasa CMAS bahwa ia akan gagal lagi, sebagaimana pernah terjadi. Tetapi aku sudah berusaha sebaik-baiknya, berkata Senapati itu kepada diri sendiri. Menjelang fajar pasukan Sang Ling itu mulai bergerak. Pasukan itu dengan hati-hati M. E. Nyusuri jalan menuju ke GOA. Namun Senapati itu sadar, bahwa sebelum mereka mencapai pelataran Goa, maka tentu sudah ada pengamat yang melihat kedatangan mereka. Kemudian akan terjadi dua kemungkinan. Gerombolan itu akan M. E. ngadakan sekedar perlawanan untuk mengganggu prajurit Sang Ling untuk kemudian melarikan diri. Ada pun KM. Mungkinan yang lain adalah bahwa M. R. K. S. M. A. sekali tidak melawan. Mereka langsung melarikan diri ke daerah perbukitan itu. Perlahan-lahan pasukan Sang Ling itu merayap mendekat. Mereka menempuh perjalanan lewat jalan sempit ke pelataran Goa itu. Sebenarnya lah, para pengawas yang ada di dalam lingkungan Gerombolan itu pun segera melihat kehadiran pasukan Sang Ling itu. Dengan serta-merta mereka pun segera berlari untuk M. M. berikan laporan. Pemimpin Gerombolan yang masih tidur itu yang kemudian dibangunkan, harus cepat M. M. ngambil keputusan. Apakah mereka akan melawan atau tidak? Sejenak pemimpin Gerombolan itu berpikir, Seorang pembantunya yang terdekat pun K. M. Udian M. M. berikan pertimbangan, lawan cukup banyak menurut laporan yang kita terima. Karena itu, terserah kepada Kilurah, apakah perlu sekedar M. M. berikan perlawanan atau tidak? Kilurah itu pun K. M. Udian berkata, Baiklah, kita tinggalkan daerah peristirahatan kita ini. Kita tidak perlu melawan M. M. R. K. agar tidak seorang pun di antara kita yang terbunuh atau tertangkap seperti yang terdahulu. Tetapi mungkin kita akan mengganggu mereka di celah C. Elah Bukit. Pembantunya yang terdekat itu pun segera menyampaikan perintah itu kepada semua pengikutnya dan M. M. merintahkan mereka segera meninggalkan tempat. Sejenak kemudian, maka orang-orang yang menghuni tiga buah goa itu pun segera melarikan diri. Sementara matahari mulai M. M. bayang di langit. Sena pati muda yang M. M. impin pasukan Sang Ling itu pun segera mengetahui pula bahwa para pengikut gerombolan itu pun tidak melakukan perlawanan. Dengan demikian maka mereka akan segera melarikan diri. Karena itu, maka sena pati muda itu pun M. M. merintahkan pasukan untuk cepat M. mendesak dan M. ngejar M. M. asuki daerah perbukitan. Namun sena pati muda itu telah M. M. merintahkan kepada para prajurit Sang Ling, jangan seorang diri. Siapapun juga harus berada dalam kelompok. Mereka mungkin akan M. memukul kita di jalan-jalan sempit di celah C. Elah batu padas perbukitan itu. Dengan demikian, maka setiap orang di dalam pasukan itu harus M. memilih kawan-kawan mereka yang terdekat untuk M. menuhi perintah aku itu M. meskipun sebenarnya M. mereka menganggap hal itu tidak terlalu penting. Sebenarnya ketika pasukan Sang Ling itu sampai ke pelataran GOA, maka mereka melihat orang-orang yang terakhir berlari meninggalkan TMPT itu. Orang itu tidak M. nyusup lewat bagian dalam GOA-nya yang terbuka itu. Beberapa orang prajurit Sang Ling yang pernah ikut dalam tugas serupa sebelumnya telah M. M. bawa beberapa orang kawannya untuk melihat ke dalam GOA. Ternyata GOA itu pun telah kosong sebagaimana M. mereka duga. Berdasarkan perintah sena pati muda dari Sang Ling itu, maka pasukan Sang Ling harus berusaha mengejar dan menemukan mereka. Berdasarkan pengamatan yang pernah mereka lakukan, maka pasukan itu pun K. M. Udian telah menyusup M. M. asuki celah-celah batu padas di perbukitan untuk mengejar lawan. Namun karena yang pernah menyusuri celah CL pada pokan itu tidak semua orang dari pasukan Sang Ling yang. Terdahulu, maka mereka pun telah berjalan dalam kelompok-kelompok. Di paling depan adalah mereka yang telah mengenali daerah Ye Ang rumit itu. Beberapa kelompok yang mengejar gerombolan itu telah M. M. mencar. Mereka menyusup M. melalui lintasan Ye Ang berbeda-beda agar pasukan Sang Ling itu tidak dikelabui oleh lawan mereka. Jika lawan mereka mengetahui kekosongan di beberapa jalur, maka mungkin mereka justru akan kembali lagi ke dalam goa dan melarikan diri lewat jalan di depan pelataran goa itu sebagaimana dipergunakan oleh pasukan Sang Ling M. menuju ke goa itu. Karena pasukan Sang Ling berada dalam kelompok-kelompok, maka para pengikut gerombolan Ye Ang mereka buru itu tidak dapat mengganggu. Mereka tidak berani M. M. niarang dan kemudian menghilang. Apalagi menurut penglihatan mereka, maka para prajurit Sang Ling itu seakan-seakan telah M. M. menuhi jalur-jalur yang ada di celah-celah perbukitan itu, sehingga tidak ada lagi tempat yang tersisa. Karena itu, maka tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan diri dari tangan orang-orang Sang Ling selain berlari menjauh dan muncul di bagian lain. Tetapi gerombolan itu tidak emengirah sama sekali, bahwa menjelang matahari terbit, beberapa kelompok pasukan Sang Ling telah menunggu di mulut-mulut lorong. Sebenarnya lah para pengikut gerombolan itu terkejut bukan main. Demikian mereka meloncat keluar dari celah-celah bukit, maka ujung-ujung senjata telah menunggu mereka. Maka tidak ada jalan lain kecuali menarik senjata mereka yang tergantung di lambung, serta jenis-jenis senjata yang lain yang emeng dipergunakan oleh orang-orang dari gerombolan itu. Seorang yang bertubuh tinggi besar ternyata M. M. bawa bindi yang berat. Sedangkan seorang yang bertubuh kecil agak pendek telah M. M. persenjatai dirinya dengan T. ombak pendek. Sementara itu ada pula yang M. M. bawa canggah, sejenis T. ombak ye yang bermata rangkap. Prajurit Sang Ling telah benar-benar bersiaga. Karena itu, maka demikian beberapa orang muncul, senapati yang diserahi M. M. impin pasukan itu pun berteriak, meniarah sajalah. Bukan watak kami untuk menyerah, jawab salah seorang di antara mereka yang baru muncul dari celah-celah bukit itu. Namun K. M. Udian ternyata seorang pemimpin kelompok dengan cerdik telah berusaha untuk M. 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 perpanjang waktu berbicara. Jika mereka M. M. punya kesempatan untuk berbicara lebih banyak, maka pasukan Sang Ling yang mengikuti gerombolan Ye Ang melarikan diri itu semakin dekat. Namun tiba-tiba senapati itu bertanya, Siapakah kalian? Tetapi salah seorang di antara gerombolan itu ganti bertanya, Kenapa baru sekarang kau bertanya? Sementara itukah sudah mengancam agar kami menyerah? Menilik sikap dan senjata kalian, maka kalian bukan orang baik-baik, berkata senapati itu. Siapakah kalian? Seorang di antara gerombolan itu. Justru bertanya. Kami adalah prajurit Sang Ling. Kami M. mendapat tugas untuk M. M. nunggu orang-orang dari gerombolan yang berada di dalam G. O.A. Ye Ang M. menghadap ke arah M. Atahari Terbit, jawab senapati itu. Persetan, geram seorang Ye Ang bersenjata bindi, Minggirlah. Kami akan lewat. Jika kalian mau tidak M. inggir, maka kami akan menghancurkan kalian di sini. Senapati itu M. ngerutkan keningnya. Sementara itu pasukannya Ye Ang menebar telah menghadapi orang-orang yang muncul dari celah-celah batu padas di perbukitan itu. Semakin lama semakin banyak, sehingga akhirnya jumlah mereka menjadi lebih banyak dari prajurit Sang Ling yang menunggu mereka. Senapati itu M. emang berpikir tentang jumlah itu. Karena itu, maka ia M. emang berusaha untuk mengulur waktu. Meskipun demikian ketika ia sempat berpaling ke arah pasukannya, maka dilihatnya para prajurit Sang Ling yang jumlahnya lebih sedikit itu sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Sama sekali tidak terbayang kecemasan di wajah mereka. Sementara itu, senapati Ye Ang emang ingin M. emang perpanjang waktu itu pun bertanya, Kenapa kalian berlari-lari keluar dari celah-celah batu-batu padas itu? Persetan, geram seorang di antara gerombolan itu, jangan kau kira bahwa kami terlalu bodoh untuk tidak mengerti usahamu mengulur waktu agar kawan-kawanmu itu sempat menemukan kami di sini. Tetapi usaha kalian akan sia-sia. Kawan-kawanmu yang datang dari arah depan GOA tidak akan M. emang menemukan jalan di antara celah-celah batu padas itu. Dan untuk selama lemanya mereka tidak akan sampai ke tempat ini. Namun pemimpin dari gerombolan itu agaknya menyadari bahwa orang-orangnya tidak sebaiknya untuk menunggu terlalu lama. Karena itu, maka ia pun segera meneriakan perintah agar orang-orangnya mulai bergerak, tembis pasukan Sang Ling yang tidak berarti ini. Jika mereka tidak mau M. emang ingkir, maka wewenang kalian untuk menyingkirkan mereka. Perintah itu tidak perlu diulangi. Para prajurit pun segera tanggap akan keadaan. Karena itu, maka mereka pun segera bersiap sepenuhnya. Mereka akan menghadapi lawan yang lebih banyak. Orang-orang dari gerombolan itu pun telah mulai bergerak. Mereka ingin segera bebas dari beangan prajurit Sang Ling. Karena itu, maka mereka pun dengan serentak mulai menggerakkan senjata M. reka yang beraneka. Seorang yang bertubuh raksasa mengayunkan bindenia yang besar sehingga terdengar suara bergaung di udara. Yang lain merundukan canggahnya yang bertangkai panjang, sementara seorang yang bertubuh pendek agak kegemukan bersenjata pedang dan perisai kecil di tangan kirinya. Pertempuran tidak dapat dicegah lagi. Prajurit Sang Ling pun telah bergerak pula. Mereka berusaha agar garis pertahanan mereka tidak koyak oleh lawan-lawan M. reka. Sebab jika demikian maka gerombolan itu akan sempat. Meloloskan diri. Jika sebagian dari mereka lepas, M. A. K. yang lepas itu akan dapat mengganggu untuk M. menolong kawan-kawan mereka. Karena itu, untuk M. M. pertahankan garis pertahanannya maka pasukan Sang Ling terpaksa bergeser surut. Itu lebih baik daripada pertahanannya dikoyakan. Sebenarnya lah bahwa prajurit Sang Ling adalah prajurit yang cukup terlatih. Apalagi sejak aku Sang Ling yang baru M. M. megang pemerintahan. Sebagai bekas seorang senapati besar, maka ia sangat M. M. perhatikan kekuatan dan kemampuan prajurit Sang Ling. Baik dalam kelompok-kelompok, pasukan-pasukan dan kesatuan-kesatuan, juga kemampuan pribadi mereka masing M. asing. Itulah sebabnya maka tidak mudah bagi gerombolan yang sedang di jebak itu untuk menembis pertahanan. Namun bagi mereka, soalnya hanyalah soal waktu. Semakin lama pertahanan prajurit Sang Ling M. emang semakin geoyah. Orang-orang dari gerombolan itu menekan dengan keras dan bahkan kasar. Mereka mengayunkan senjatanya sambil mengumpet dengan kata-kata kotor. Hancurkan mereka jika mereka keras kepala, teriak pemimpin gerombolan itu, kita tidak usah cemas bahwa kawan-kawannya akan dapat menyusul sampai kemari. Seandainya mereka menemukan jalan sampai ke tempat ini juga akhirnya, maka matahari tentu sudah turun, sementara kawan-kawannya yang ada di sini telah M. menjadi M. ayat dan makanan burung pemakan bangkai yang banyak terdapat di sini. Jangan M. embewal, geram senapati yang M. emimpin pasukan Sang Ling. Kami adalah prajurit-prajurit. Janji kami sebagai prajurit adalah, menelesaikan tugas sebaik-baiknya atau mati di peperangan. Persetan, sahut pemimpin gerombolan itu, kalian akan mati. Tetapi seperti keboran cak, kalian tidak akan dapat melepaskan diri lagi, sahut senapati itu. Pemimpin gerombolan itu tertawa. Suaranya menggelegar menggetarkan udara. Sementara itu orang-orangnya telah bertempur dengan kasarnya. Betapapun juga kemampuan para prajurit Sang Ling, namun mereka M. emang mulai terdesak semakin jauh dari mulut lorong di celah-celah batu padas perbukitan itu. Senapati yang M. emimpin pasukan Sang Ling itu mulai cemas. Bukan M. mencemaskan dirinya sendiri atau kematian-kematian Ye Ang dapat terjadi pada prajuritnya. Tetapi yang dicemaskannya adalah, jika gerombolan itu terlepas lagi dari tangan mereka. Sementara itu prajurit Sang Ling yang datang dari arah depan Goa itu masih belum menyusulnya. Tetapi jiwa ke prajuritan Ye Ang mengalir pada setiap orang di dalam pasukan Sang Ling itu masih mampu menahan gerombolan itu untuk beberapa saat lamanya. Namun dalam pada itu, pada saat gerombolan yang kuat itu semakin emendesak, maka tiba-tiba dua orang prajurit Sang Ling muncul dari celah-celah batu padas. Keduanya adalah orang-orang yang terdahulu menembis celah-celah batu padas di perbukitan itu. Hi, kami telah datang, berkata salah seorang dari kedua orang itu. Bagus, sahut senapati Sang Ling, marilah. Kami sedang bermain pedang. Kedua prajurit itu termangu-mangu sejenak. Agaknya dua orang itu tidak akan banyak berpengaruh. Tetapi yang menggetarkan jantung pemimpin gerombolan itu adalah, bahwa kawan-kawannya pun akan segera menyusulnya. Sebenarnya lah, paling sedikit satu kelompok dengan kedua orang itu telah muncul berturut-turut. Dalam jumlah yang semakin banyak, maka para prajurit itu langsung menerjunkan diri ke dalam api pertempuran. Anak iblis, geram pemimpin gerombolan yang kemudian menjadi cemas melihat perkembangan keadaan. Sambil berteriak keras dengan kata-kata kotor ya eme merintahkan orang-orangnya untuk eme mecahkan barisan prajurit Sang Ling. Jika sekelompok prajurit dapat menembis celah-celah batu padas, maka yang lain pun agaknya akan dapat pula melakukannya. Namun pemimpin gerombolan itu ternyata telah terlambat. Sejenak KM Udian telah muncul pula prajurit-prajurit Sang Ling Ye Ang lain, sehingga jumlahnya pun menjadi semakin banyak, melampaui jumlah gerombolan yang sedang mereka jebak itu. Dengan demikian maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Para pemimpin gerombolan Ye Ang Putus Asa itu pun telah bertempur dengan kasarnya. Meskipun demikian, mereka eme memang tidak akan dapat menembis pertahanan prajurit Sang Ling, karena sebagian dari mereka harus berbalik dan bertempur melawan prajurit Sang Ling Ye Ang berhasil mengejar mereka keluar dari daerah Ye Ang dianggap sulit untuk ditembis. Semakin lama maka pasukan Sang Ling pun menjadi semakin lengkap. Karena itu, maka harapan gerombolan itu untuk lolos pun menjadi semakin sempit. Bahkan akhirnya mereka eme nyadari bahwa tidak ada jalan sama sekali untuk keluar dari kepungan prajurit Sang Ling. Senapati Ye Ang sejak semula mendapat tugas untuk menunggu itu pun telah berusaha untuk eme menghancurkan gerombolan itu. Ia tidak lagi meneriakan peringatan apapun, karena ia menganggap bahwa kesempatan yang diberikan sudah cukup luas bagi gerombolan itu. Tetapi gerombolan itu sempa sekali tidak menghiraukannya sehingga ia tidak eme rasa perlu untuk eme-em peringatkan mereka sekali lagi. Tetapi berbeda dengan senapati itu, senapati muda Ye Ang eme-em impin seluruh pasukan itu pun tiba-tiba saja berteriak, Meniarahlah kalian. Jika tidak, maka pasukan Sang Ling akan benar-benar eme menghancurkan kalian. Mendengar teriakan itu, senapati Ye Ang eme-em impin pasukan Ye Ang terdahulu bertempur itu pun berkata lantang, Aku sudah cukup eme-em berikan peringatan kepada eme mereka. Tetapi mereka sama sekali tidak eme menghiraukan. Bahkan mereka telah menghina kemempuan prajurit Sang Ling. Senapati muda Ye Ang eme-em impin seluruh pasukan itu mengerutkan keningnya, ia tidak menduga bahwa senapati bawahannya itu akan eme-em berikan tanggapan atas peringatannya. Namun senapati muda itu eme mencoba mengerti kemarahan senapati Ye Ang merasa terhina itu. Tetapi senapati itu tidak menjawab. Meskipun demikian sebagai Pang Lim A pasukan itu, MAK jika eme emang di antara gerombolan itu ada Ye Ang menyerah, MAK ia terikat kepada peringatan yang telah diberikan. Pemimpin gerombolan itu akhirnya eme emang merasa bahwa mereka tidak akan eme-em punya kesempatan lagi untuk berbuat sesuatu. Karena itu, maka ia mulai eme emikirkan untuk menyerah saja. Tetapi sikap senapati yang terdahulu bertempur itu eme emang agak meragukan. Namun setelah mereka bertempur semakin lama, pemimpin gerombolan itu pun menjadi semakin cemas akan keadaan orang-orangnya. Satu-satu eme mereka jatuh dan mencucurkan darah. Karena itu, maka ia pun KM Udian telah eme ngambil langkah Ye Ang untung-untungan. Jika senapati Ye Ang datang kemudian itu lebih berpengaruh, maka ia akan dapat menyelamatkan sisa orang-orangnya meskipun mungkin dirinya sendiri akan digantung. Dengan demikian, maka sesaat kemudian, pemimpin gerombolan itu pun telah meneriakan aba-aba, lepaskan senjata. Apapun yang akan terjadi, para pengikutnya masih tetap ragu-ragu. Namun senapati muda itu pun berteriak pula, aku masih eme emberi kalian kesempatan. Atas nama pemerintah Sang Ling. Perintah itu eme emang tegas. Namun senapati yang sejak semula berada di TMPT itu eme emang merasa kecewa. Meskipun demikian sebagai seorang prajurit, maka ia tidak dapat eme eme bantah perintah senapati dalam kedudukan yang lebih tinggi. Sebenarnya lah, bahwa para pengikut gerombolan itu pun tidak lagi melihat kemungkinan lain. Mereka pun segera telah melemparkan senjata-senjata mereka dan bergeser saling mendekat. Para prajurit Sang Ling pun telah eme engepung mereka semakin rapat. Namun agaknya mereka sama sekali sudah tidak ingin melawan lagi. Dengan demikian maka senapati itu telah mampu menyelesaikan tugasnya dengan hasil yang jauh lebih baik dari kegagalannya. Senapati itu eme rasa bahwa ia telah menebus kesalahan yang pernah dilakukannya sebelumnya. Para pengikut gerombolan itu pun kemudian dikumpulkan menjadi beberapa kelompok dengan penjagaan yang kuat. Namun sebagian dari mereka telah mendapat kesempatan untuk mengurus kawan-kawan mereka yang sudah terlanjur tertusuk pedang. Baik yang terluka, eme maupun yang terbunuh. Kumpulkan mereka. Kita akan eme-em bawanya ke Sang Ling, perintah senapati itu. Tetapi ternyata bahwa ada pula di antara para prajurit Sang Ling yang terbunuh pula dalam pertempuran itu meskipun jumlahnya terhitung sedikit sekali dibanding dengan korban di pihak gerombolan Ye Ang dapat mereka jebak itu. Karena itulah, maka para prajurit Sang Ling pun telah eme-em bawah kawan-kawan mereka yang gugur dan Ye Ang terluka parah. Mereka tidak mau menirahkan tubuh itu kepada para tawanan. Para prajurit Sang Ling ingin eme-em berikan penghormatan kepada kawan-kawan mereka dengan eme memanggul tubuh-tubuh Ye Ang sudah semakin eme-embeku itu. Senapati itu pun tidak berlama-lama berada di TMPT itu. Setelah eme menahi pasukannya dan eme ngatur tawanannya, maka senapati itu pun segera eme merintahkan pasukannya kembali ke pusat pemerintahan di Sang Ling. Sepanjang jalan, iring-iringan itu mendapat perhatian yang besar dari rakyat Sang Ling. Tindakan-tindakan tegas yang dilakukan oleh aku yang baru itu eme memang eme berikan ketenangan kepada rakyat Sang Ling, karena dengan demikian, maka tidak akan sering terjadi lagi kerusuhan-kerusuhan yang menggelisahkan. Meskipun gerombolan-gerombolan Ye Ang demikian. Jarang sekali melakukan perampokan atau eme-em buat kerusuhan di Sang Ling sendiri, namun sikap mereka yang kasar dan seakan-akan tidak terikat pada paugran, eme-em buat orang-orang di sekelilingnya selalu dibayangi oleh kecemasan. Meskipun orang-orang kasar itu tidak mengambil harta benda, tetapi kadang-kadang mereka eme mengambil Ye Ang jauh lebih berharga, karena pernah terjadi, di antara orang-orang kasar itu telah mengambil seorang anak gadis Ye Ang meningkat dewasa. Bagaimanapun ayah dan ibunya eme menangisi, serta gadis itu sendiri pingsan karenanya, tetapi orang-orang kasar itu sama sekali tidak menghiraukannya. Dan ternyata pada saat lain telah terjadi pula hal Ye Ang serupa di padukuhan yang lain. Karena itu, maka langkah yang diambil dengan tegas. Oleh aku itu eme memberikan ketenangan kepada rakyat Sang Ling. Keberhasilan senapati muda itu telah disambut dengan gembira oleh para pemimpin Sang Ling. Aku sendiri menyatakan selamat kepada senapati muda Ye Ang telah eme buktikan kata-katanya, bahwa jika ia mendapat kesempatan sekali lagi, maka hasilnya akan lebih baik dari yang terdahulu. Ternyata bukan saja lebih baik, tetapi ia benar-benar telah berhasil. Ia telah eme menghancurkan gerombolan itu sehingga tidak akan mampu untuk bangkit kembali. Namun keberhasilan itu justru eme membuat aku semakin yerekin bahwa usahanya akan berhasil. Setelah gerombolan-gerombolan terbesar, termasuk gerombolan keborancak dan gerombolan yang tinggal di dalam goa yang berjajar tiga itu, maka gerombolan-gerombolan lain tidak lagi terdapat kesulitan. Bahkan Aku Hu telah eme merintahkan prajurit Sang Ling dalam satu saat untuk menghancurkan dua buah gerombolan sekaligus. Gerombolan Ye Ang lebih kecil dari gerombolan sebelumnya. Langkah-langkah Aku Hu itu telah eme nimbulkan kepercayaan yang semakin tinggi kepadanya. Ternyata ia bukan saja seorang ye yang eme punya iwi bawah yang tinggi, tetapi Aku Hu itu benar-benar eme mengikirkan kesejahteraan rakyatnya. Dari hari ke hari, maka Aku Hu benar-benar telah berhasil menguasai wilayahnya. Dengan rajin Aku Hu eme menggunakan sebagian dari waktunya untuk melihat segala sudut-sudut pakuannya. Sebagai seorang Aku Hu ia harus mengenal semua tempat dan keadaan hidup rakyatnya. Aku Hu tidak segan-segan menemui rakyatnya yang hidup di tempat yang paling terasing pun dan berbicara dengan mereka tentang kesulitan-kesulitan hidup yang eme mereka alami. Aku Hu tidak eme menjadi marah jika ia mendengar laporan tentang hal-hal yang kurang baik. Justru Aku Hu selalu eme merintahkan kepada semua bebahu di padukuhan-padukuhan untuk eme berikan laporan yang benar tentang padukuhan mereka. Jika yang aku dengar hanyalah hal-hal yang baik, maka laporan yang demikian tidak akan eme-em acu kita untuk bekerja lebih keras dan eme-em perbaiki kekurangan-kekurangan yang disembunikan, berkata Aku Hu kepada setiap pemimpin di padukuhan-padukuhan. Pernyataan Aku Hu itu bagi para buyut dan bebahunya merupakan satu sikap yang terbuka. Namun dengan demikian mereka eme nilai bahwa Aku Hu memiliki kepercayaan yang sangat besar kepada diri sendiri dan para pemimpin sangling yang lain. Namun dengan demikian, maka Aku Hu sangling itu sedikit demi sedikit dapat mencari jalan keluar dari setiap kesulitan, sehingga semakin lama kehidupan di sangling pun menjadi semakin baik. Aku Hu telah eme-em impin bahkan eme-em beri contoh kepada rakyatnya untuk bekerja keras. Bendungan dan parit-parit yang untuk waktu yang lama dalam pemerintahan Aku Hu yang lama seolah-olah tidak pernah disinggung, telah diperbaiki. Jalan-jalan yang rusak telah bertambah rata. Gardu-gardu di Padukuhan-Padukuhan pun menjadi bagaikan hidup di malam hari. Sejalan dengan kehidupan yang semakin cerah di Paku On Sangling maka di Padepokan Suriantal pun rasa-rasanya kehidupan menjadi semakin baik. Di Padepokan itu tidak lagi berjejal-jejal orang yang menghuni barak-barak. Sejak para tawanan meninggalkan Padepokan, maka Padepokan itu pun rasa-rasanya menjadi lapang. Sementara itu kerja di sawah dan Pak Tegalan pun menjadi semakin teratur sehingga hasilnya pun menjadi semakin bertambah. Sementara itu, orang-orang yang sibuk eme-emahat patung itu pun dari hari ke hari nampak semakin mendekati penilesaian. Bentuknya telah terwujud, sehingga tinggal menyempurnakan saja. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat nampak semakin berbangga dengan patungnya yang sedang diselesaikan itu. Melihat bentuk yang sudah berwujud itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat iya eken bahwa patung itu akan eme menjadi patung yang sangat baik. Sedangkan pecahan batu yang terlontar di saat-saat para pemahat mengerjakan patung itu telah dikumpulkan pula oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Pecahan-pecahan itu bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, anak Mahandra yang eme memang seorang pedagang batu-batu berharga itu menganggap bahwa pecahan batu itu masih tetap berharga. Dalam pada itu, hubungan antara padepokan itu baik dengan lemah warah maupun dengan sangling menjadi semakin akrab. Baik dari lemah warah maupun dari sangling kunjungan-kunjungan sering dilakukan untuk mengetahui perkembangan padepokan itu. Apalagi karena menurut perhitungan mereka berdua, tidak lagi terdapat gangguan iya berarti pada padepokan itu. Sehingga dengan demikian eme mereka akan dapat eme meninggalkan padepokan itu dengan tenang. Meskipun demikian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berpesan kepada mereka yang tinggal di padepokan, agar mereka tetap berhati-hati. Demikianlah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berdua telah eme meninggalkan padepokan suriantal untuk mengunjungi kakaknya di sangling. Kedatangan kedua adik niya itu disambut dengan gembira oleh Mahisa Bungalan yang disebut Akwu Sangling. Pada saat-saat sangling sedang tumbuh, maka Akwu Sangling eme-em punyai harapan kepada kedua adiknya itu. Ketika keduanya telah diterima di istana Akwu, maka dengan nada tinggi Mahisa Pukat berkata, rumah kakak Mahisa Bungalan menjadi sangat baik. Bukan rumahku, jawab Mahisa Bungalan, ini rumah rakyat sangling. Aku hanya menempatinya saja. Ini istana Akwu Sangling, berkata Mahisa Murti, jika kelakau menjadi Akwu dimanapun, maka kau akan mendapat istana pula seperti ini. Bukankah kita pernah berada di istana Akwu lemah warah? Mahisa Pukat tersenyum. Sambil mengangguk-angguk ia menjawab, ya, istana sangling eme-em memang termasuk besar dan baik. Bahkan mungkin istana ini lebih besar dari istana di lemah warah. Mahisa Bungalan pun tersenyum. Namun ia pun kemudian bertanya, apakah ayah sudah lama meninggalkan pada pokan pada kunjungan terakhirnya? Belum terlalu lama, jawab Mahisa Murti, dalam perjalanan dagangnya, ayah sering singgah. Meskipun yang sering itu pun berjarak panjang. Tetapi bukankah ayah sudah tidak terlalu sering pergi? Umurnya sudah semakin tua dan mungkin ayah sudah menjadi jenuh dengan pekerjaan yang dilakukannya sejak muda, berkata Mahisa Bungalan. Kami sudah siap melanjutkan kerja ayah, berkata Mahisa Pukat, kami sudah eme-em pelajari bagaimana harus menilai batu-batu berharga atau besi aji. Mahisa Bungalan tertawa. Tetapi katanya, aku eme-em punyai pikiran lain. Tentang kami bertanya Mahisa Murti. Ya, tentang kalian, jawab Mahisa Bungalan, sebagaimana kau lihat, sangling kini sedang berkembang. Memang kami melihatnya, jawab Mahisa Murti. Sebenarnya lah bahwa kami, rakyat sangling eme-em merlukan bantuanmu berdua, berkata Mahisa Bungalan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun untuk sesaat keduanya tidak menjawab. Aku sendiri di sini, berkata Mahisa Bungalan, kadang-kadang aku eme-em merlukan kawan berbincang. Meskipun di sini terdapat banyak senapati dan para pemimpin yang lain, tetapi kadang-kadang aku tidak dapat berbicara sesuatu tentang usaha untuk eme meningkatkan kemampuan para prajurit sangling. Jika aku bekerja sendiri, kecuali mungkin tenagaku tidak akan mampu mencakup tugas itu, waktunya pun tentu akan terlalu panjang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Keinginan kakaknya itu eme-emang eme menarik. Tetapi Mahisa Murti telah menjawab, bukan maksudku menolak tawaran yang sangat menarik itu. Tetapi untuk sementara kami ingin tetap berada di padepokan. Patung kami itu hampir selesai. Sementara itu kami masih tetap harus berjaga-jaga jika ada pihak lain yang eme-eng inginkannya. Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya. Sementara Mahisa Pukat berkata, maafkan kami. Tetapi jika patung itu sudah selesai dan sudah berada di Singasari, mungkin kami akan eme-em pertimbangkannya lebih jauh. Mahisa Bungalan eme-emang menjadi kecewa. Tetapi ia dapat eme-engerti bahwa kedua adiknya itu tentu merasa bahwa tugasnya belum selesai. Apalagi eme mereka telah eme-em bawa dua orang prajurit Singasari untuk tinggal di padepokan itu, sehingga tidak pantas jika justru prajurit-prajurit itu eme mereka tinggalkan. Namun demikian aku sangling itu berkata, menurut penilaian ku, kemampuan prajurit masih agak jauh dari kemampuan prajurit Singasari. Demikian pula para senapatinya. Tetapi hal itu wajar sekali. Karena itu, maka ada niatku untuk eme-em bangun kekuatan iya yang eme-em adai di sangling. Aku ingin menempa para prajurit dengan kemampuan-kemampuan yang khusus. Tetapi kau dapat eme-em bayangkan, sampai kapan aku akan dapat selesai jika aku hanya sendiri, eme meskipun secara bertahap sekalipun. Mungkin aku akan dapat eme-em milih 10 orang terbaik yang akan dapat aku latih secara khusus untuk kemudian melatih masing eme asing 10 orang. Namun yang 10 orang itu tentu diperlukan waktu yang lama, karena aku eme-em punya tugas yang bermacam eme-acam di sini. Berbeda dengan jika kalian berada di sini. Kalian dapat secara khusus eme-empa. Para prajurit tanpa terganggu dengan tugas-tugas lain yang menyita banyak sekali waktu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat eme ngangguk-angguk. Tetapi mereka tetap terikat pada batu hijaunya yang sudah hampir selesai itu. Meskipun demikian Mahisa Murti pun berkata, kami akan eme-em ikirkannya. Jika patung itu sudah selesai, agaknya banyak hal lain yang dapat kami kerjakan di luar pada pokan itu. Aku eme ngerti, berkata Mahisa Bungalan, selama ini. Aku melangkah sesuai dengan kemampuan. Para senapati aku wajibkan untuk meningkatkan kemampuan prajurit-prajuritnya. Meskipun hasil Nia sudah nampak, tetapi belum eme menuhi keinginanku yang sebenarnya. Tetapi dibandingkan dengan masa-masa yang lalu, tata keprajuritan sangling sudah banyak mendapat kemajuan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat eme ngangguk-angguk. Dengan nada dalam Mahisa Pukat berkata, ada keinginanku untuk ikut terlibat ke dalam gerak keprajuritan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama kami akan dapat melakukannya. Mahisa Bungalan tersenyum. Katanya, baiklah. Pada saatnya kau akan datang ke eme balik ke Pakuon ini. Kita akan bersama-sama eme eme bangun agar Pakuon sangling dapat segera menjadi Pakuon iye angkuat dan besar sebagaimana Pakuon lemah warah. Menurut penglihatanku sangling tidak kalah dari lemah warah, berkata Mahisa Murti. Menilik wujud kewadagannya, berkata Mahisa. Bungalan, tetapi isinya sangling bukan apa-apa dibanding dengan lemah warah. Aku lemah warah adalah seorang aku yang matang dalam tugas Nia. Agaknya ia adalah seorang aku yang temuran sejak ayah dan kakeknya, sehingga sejak kanak-kanak ia sudah mengetahui apa yang harus dikerjakan oleh seorang aku. Sementara itu aku menjadi aku saat mulai belajar mengenal tugas-tugas seorang aku. Mahisa Murti dan Mahisa pukat eme ngangguk-angguk. Namun Mahisa Murti pun berkata, tetapi ada hal lain yang eme buat sangling lebih lambat dari lemah warah sekarang ini. Kau warisi Pakuon ini dalam keadaan yang sulit. Meskipun nampaknya sangling waktu itu kuat, tetapi agaknya lapuk di dalamnya. Ya, setelah aku berada di dalam, maka aku melihat kekurangan itu. Tetapi bukan salah orang-orang sangling. Mereka sudah eme memberikan semua yang mereka miliki. Para prajurit pun telah melakukan yang paling baik yang dapat mereka lakukan. Tetapi batas kemampuan mereka eme memang tidak cukup tinggi untuk tataran seorang prajurit, sahut aku sangling. Namun sekarang aku telah melihat banyak kemajuan. Namun masih jauh dari yang aku harapkan. Tetapi perkembangan itu akan berlanjut, berkata Mahisa pukat, lebih baik lembat tetapi bergerak daripada diam sama sekali. Jika kalian ada di sini maka gerak itu akan menjadi semakin cepat, berkata aku sangling. Mahisa Murti dan Mahisa pukat tidak menjawab. Mereka mengangguk-angguk kecil. Namun mereka eme memang masih belum eme punya kesempatan itu. Untuk lebih eme akinkan kedua adiknya, maka aku sangling telah eme bawa keduanya untuk melihat latihan-latihan di sore hari. Seorang senapati yang tengah eme berikan latihan khusus kepada pemimpin kelompok yang ada di bawah pimpinannya. Kau lihat, berkata aku sangling, tataran itulah yang baru dapat dicapai. Tetapi itu adalah satu kemajuan yang sangat besar bagi sangling dibandingkan dengan masa lewat. Bukan tentang tingkat ilmunya, tetapi tingkat kesadaran mereka untuk menempa diri sebagai seorang prajurit. Satu bekal Yeang sangat berarti, berkata Mahisa Murti, tanpa keemauan yang besar, maka tidak ada yang dapat dicapai oleh seseorang. Mahisa bungalan mengangguk-angguk. Setelah berbincang tentang berbagai hal Yeang berhubungan dengan sangling maka ternyata kedua adiknya itu telah mendapat kepercayaan dari kediri untuk ikut serta mengatasi kesulitan yang ditimbulkan oleh sana kadang seri baginda sendiri. Namun usaha Yeang untuk em menarik perhatian adik-adiknya em memang berhasil menentuh jantung mereka. Tetapi keduanya tidak dapat em meninggalkan pada pokan suriantal itu segera. Meskipun demikian Mahisa bungalan berhasil menahan kedua adiknya itu untuk tinggal beberapa hari di sangling. Yang beberapa hari itu ternyata telah dimanfaatkan oleh Mahisa bungalan. Ia telah em memanggil 20 orang perwira terpilih dari antara para senapati sangling. Ada waktu sepekan, berkata aku sangling kepada para perwira itu, kedua adikku mumpung berada di sini. Pergunakan waktu Yeang sepekan ini sebaik-baiknya untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk. Yeang paling mula dari ilmu yang akan em menjadi semakin rumit. Aku sangling telah em menempatkan 20 orang perwira itu dalam satu barak khusus. Mereka tidak boleh meninggalkan barak itu selagi mereka berada dalam masa penempaan diri Yeang hanya sepekan itu. Waktunya sangat sempit, berkata aku, mungkin ilmu kalian em memang tidak em meningkat dalam waktu sepekan itu. Tetapi setidak-tidaknya kedua adikku akan dapat meningkatkan wawasan kalian Yeang dapat kalian pergunakan sebagai bekal untuk meningkatkan ilmu kalian selanjutnya. Kedua adikku hanya akan em-em buka selaraknya. Kalian sendirilah yang harus berusaha em-em buka pintu dan masuk ke dalamnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em memang tidak dapat menolak permintaan kakak mereka itu. Meskipun hal itu dapat dilakukan sendiri oleh Mahisa Bungalan, tetapi yang dilakukan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu dalam sepekan secara khusus dan tidak terputus, akan sama hasil ni dengan apa yang dilakukan oleh aku dalam waktu lebih dari dua bulan, karena aku tidak akan mungkin dapat menisihkan waktunya terlalu banyak. Jika dalam sehari aku hanya dapat menisihkan waktunya setelah senjah turun sampai saatnya sirep uang, maka waktu yang sempit itu tidak akan banyak em-em berikan arti. Sementara itu aku sendiri tentu sudah merasa letih oleh tugas-tugasnya, sehingga ia tidak akan dapat em-em usatkan perhatiannya kepada pembajaan diri bagi para senapati itu. Demikianlah, maka tanpa tenggang waktu, dua puluh orang senapati telah berada di dalam barak khusus. Mereka harus bersiap lahir dan batin untuk ditempa oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukati yang masih muda itu.